Keyboard Immortal Season 109, Bentrokan Merah Putih Yu Yan Luo telah menonton Zhu An bertarung melawan Pepper Bright. Tapi tiba-tiba, semburan cahaya merah menyala, dan mereka berdua menghilang tanpa jejak. Itu membuatnya cukup terguncang. Dia dengan cepat melihat sekeliling, menjangkau untuk merasakan lingkungan dengan Qi. Namun, dia tidak merasakan aura Zhu An sama sekali, dan bahkan Pepper Bright telah menghilang. Dia memandang Kong King dan bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Kong King menjawab dengan serius, dia diseret ke ruang khusus Pepper Bright. Mereka mungkin tidak akan keluar untuk beberapa waktu. Di sudut, Jian Taiding sangat gembira ketika mendengar itu. Langit memang punya mata, usil itu akhirnya menghilang. Dia pernah mendengar tentang Pepper Bright sebelumnya. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal karena dia. Mereka tampaknya telah terperangkap di dalam negeri fantasi pribadinya. Begitu mereka terperangkap, jiwa mereka telah tersedot kering, hanya menyisakan cangkang kosong. Pada saat itu, dia berdoa agar dia mengisap Zhu An sampai benar-benar kering. Dengan begitu, masih akan ada kesempatan antara kakak Ipar dan aku. Sementara Jian Taiding bersemangat tinggi, Yu Yan Luo sangat khawatir. Alisnya yang indah terangkat saat mendengar penjelasan Kong King. Dia berkata, saya tidak percaya Anda. Bagaimana mungkin dia bisa membentuk domainnya sendiri dengan kultifasinya? Jika itu hanya ilusi, tubuh Zhu An seharusnya masih ada. Namun, tubuhnya telah benar-benar menghilang. Itu berarti dia telah diseret ke ruang lain. Biasanya, bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster. Ruang itu disebut domain, dan di domain mereka, mereka adalah penguasa. Sampai tingkat tertentu, lukisan dunia Yu Yan Luo juga merupakan awal dari sebuah domain. Namun, situasinya istimewa. Bersama dengan bantuan petugas persembahan, karena harta lukisan dunia yang dia temui di tahun-tahun sebelumnya, dia mampu menciptakan ruangnya sendiri. Meskipun ajaib, itu berkali-kali lebih lemah dari domain seorang Grandmaster. Bagaimana Pepper Bride mencapai hal seperti itu? Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk membuat domainnya sendiri? Kong King menggelengkan kepalanya dan menjawab, Itu bukan domain, sebaliknya, keterampilannya sangat istimewa. Itu, bersama dengan beberapa pertemuan khusus yang dia alami, itulah sebabnya dia mampu menciptakan ruang anehnya sendiri. Alasan mengapa Pepper Bride tidak takut pada Kong King, meskipun dia adalah bawahannya, justru karena dia memiliki kartu truf itu. Bahkan dia merasa takut dan menahan diri terhadapnya. Meskipun dia iblis, Yu Yan Luo terlalu cantik. Ketika dia melihat kemarahan dan kekhawatirannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam penghiburan, Nyonya Yu, tolong merasa tenang. Saudara Zhu adalah teman penguasa klan, dan pengantin kertas mendengar itu sebelumnya juga. Saya tidak percaya dia akan benar-benar menyakitinya. Petik 2 Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi dingin saat dia berbicara dengan nada dingin. Kong King mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Peri gelap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, Yah, bukankah kamu sombong? Saat ini, Kong King memiliki keuntungan bahkan tanpa melakukan apapun sendiri. Dark Elf berpikir, dari mana wanita ini mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Apakah semua wanita cantik sangat tidak masuk akal? Yu Yan Luo menutup matanya, tidak memperhatikan peri gelap itu. Ekspresi Jian Tai Ding benar-benar pucat. Dia masih berpegang teguh pada fantasinya sebelumnya, tapi sekarang, dia benar-benar yakin. Kaka iparnya yang seperti Dewi, yang menunjukkan penghinaan melebihi semua pria, sangat peduli pada Shizu itu. Jika dia sangat peduli padaku, bahkan mati pun akan sia-sia. Jian Tai Ding bersandar di dinding yang membeku, tertunduk. Rasa dingin yang datang dari dinding membuat tubuhnya mati rasa, tapi dia merasa lebih mati rasa di dalam. Sampai-sampai dia bahkan melupakan kemarahannya terhadap Zuan. Zuan jelas tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia menemukan bahwa dia berada di hutan. Ada kain merah menutupi pohon, seolah-olah beberapa klan mengadakan pernikahan. Namun, itu adalah hutan belantara yang tandus. Kain merah tampak benar-benar tidak pada tempatnya di antara pohon-pohon layu dan bambu mati. Lapisan tebal daun kuning kering menutupi tanah, dan kabut tipis menutupi hutan. Bahkan sepertinya ada beberapa batu nisan di kedalaman hutan. Gagak-gagak hitam pekat di pepohonan berkokok, membuat tempat itu tampak lebih sunyi dan menakutkan. Zuan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku di dalam gua beku tadi? Di mana Yu Yan Luo? Benar? Aku baru saja bertarung dengan Pepper Bride. Dia mencubit pahannya, merasakan sakit yang tajam. Dagingnya jelas masih ada di sana. Dia mengerutkan kening. Jangan bilang ini domain. Tidak, itu tidak mungkin. Jika ini adalah domain, bukankah itu berarti Pepper Bride memiliki kultivasi peringkat Grandmaster? Dia akan bisa menghancurkanku hanya dengan satu jari, mengapa dia pergi sejauh itu? Tiba-tiba, dia mendengar alat musik dimainkan di kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu adalah musik perayaan pernikahan. Namun, nada musiknya tidak biasa. Tidak hanya tidak membawa rasa kegembiraan, itu malah menyampaikan rasa aneh. Gumpalan kabut tebal melonjak keluar dari jalan setapak yang mengarah ke timur. Tampaknya ada beberapa sosok merah memantul di dalam kabut. Saat musik semakin dekat dan dekat, Zuan secara bertahap melihat lebih jelas bahwa sosok-sosok itu adalah pengiring pengantin wanita. Beberapa prajurit pengawal mengangkat papan, sementara beberapa memainkan instrumen, saat mereka perlahan-lahan mengawal sedan pernikahan. Dari pakaian mereka hingga sepatu mereka, dan bahkan topi mereka, setiap orang dalam pasukan itu benar-benar berpakaian merah. Itu adalah pemandangan yang cukup menarik. Apakah Pepper Bright duduk di sedan itu? Zuan berpikir, tetap waspada. Saat itu, gelombang nyaring musik Obu Cina mulai datang dari barat juga. Obu Cina benar-benar instrumen yang kuat. Tidak ada instrumen lain yang bisa mengalahkan suaranya. Zuan tidak asing dengan instrumen itu, dia sudah sering mendengarnya di pemakaman desa dunia sebelumnya. Sejujurnya itu cukup menggelikan. Mengapa pendamping pengantin juga memiliki Obu Cina? Mereka benar-benar memperlakukannya sebagai alat yang dapat membawa seseorang dari lahir sampai mati. Namun, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tertawa sama sekali. Dia menatap langsung ke jalan barat. Saat kabut melonjak keluar, prosesi pemakaman perlahan tiba. Mereka semua mengenakan pakaian berkabung, tampak sedih dan sedih saat mereka membawa peti mati hitam pekat. Yang di depan memiliki gaya berjalan yang aneh. Tubuh mereka bergerak ke kiri dan ke kanan seolah-olah mereka sedang mengadakan semacam upacara pemanggilan jiwa. Zuan berbalik untuk melihat pendamping pengantin. Yang di depan bernyanyi dan menari dengan meriah. Sampai taraf tertentu, tarian mereka memiliki kemiripan yang mengejutkan dengan tarian kelompok lain. Tidak ada pihak yang tampaknya telah melihat yang lain, dan mereka tidak menunjukkan niat untuk berhenti saat mereka bergerak menuju tempat yang sama. Zuan merasa kulit kepalanya mati rasa karena musik yang aneh. Dia telah melihat adegan serupa sebelumnya di Mer Vampir. Dia sudah merinding saat itu, namun hari ini, dia benar-benar mengalaminya secara pribadi. Kontras yang mencolok secara eksponensial lebih besar daripada saat itu. Dia segera pindah ke sisi jalan. Dia selalu mengejek karakter film karena bodoh. Mengapa mereka selalu berdiri bodoh di tengah jalan, menunggu sampai kedua belah pihak bertemu. Karena itu, dia dengan bijaksana memilih untuk bersembunyi ke samping. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa dia masih terlalu naif. Dia merasa matanya kabur, dan melihat bahwa kedua kelompok itu sebenarnya sama-sama perlahan bergerak lurus ke arahnya. Dia melihat kakinya, dan melihat bahwa dia sekali lagi berada di tengah jalan. Hah! Zuan melompat ke samping lagi, tetapi matanya kabur sekali lagi dan dia kembali ke tengah jalan. Apa-apaan? Ekspresi Zuan berubah muram. Dia menendang dengan jari kakinya dan terbang ke pohon terdekat. Aku bahkan tidak di jalan lagi, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan sekarang. Namun, matanya dengan cepat melebar tidak percaya, karena dia tiba-tiba melihat bahwa arak-arakan merah putih benar-benar muncul kembali di udara. Mereka menginjak udara kosong saat mereka berbaris ke arahnya. Selanjutnya, setelah dia mencoba menghindar bola balik, kedua kelompok itu semakin dekat. Dia bahkan bisa mencium bau dupa dan lilin yang menyala dari prosesi pemakaman dan kosmetik pengiring pengantin dari tempatnya berdiri. Individu berpakaian putih dan individu berpakaian merah tampak setengah melompat, setengah berjalan. Sosok mereka berangsur-angsur menjadi buram dan tidak jelas. Musik yang mengangkat rambut terus berlanjut juga. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahinya, merasa sedikit pusing. Sialan, tarian ini adalah formasi kebingungan. Zuan tiba-tiba menyadari, menjadi waspada. Dia memanggil hundred warbles sekaligus. Dengan teriakan melengking, semua instrumen prosesi meledak. Musik menjengkelkan juga menghilang tanpa jejak. Dia merasa lega. Tarian aneh, musik, dan bahkan dupa dan kosmetik tampak tidak berbahaya, jadi sulit baginya untuk waspada terhadap mereka. Tetapi ditambahkan bersama-sama, mereka akan menjadi formasi menyihir yang tangguh. Begitu mereka yang terperangkap di dalam bereaksi, itu sudah terlambat. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kekebalan racun, yang telah membuat bagian terakhir dari jebakan yang teliti itu gagal, dia mungkin sudah tertangkap. Ketika prosesi pemakaman dan pengiring pengantin melihat itu, mereka semua menyerbu ke arahnya. Zuan mencibir, dan api menyembur dari tangannya. Ini jelas bawahan Pepper Bright. Karena mereka kertas, mereka akan takut api. Adapun kip primordial yang lebih berharga, dia akan menyimpannya untuk Pepper Bright sendiri. Benar saja, saat bila api di tangannya tumbuh, individu berpakaian putih dan berpakaian merah kehilangan akal. Mereka dengan cepat dibakar tanpa jejak. Pepper Bright, kenapa kamu belum menunjukkan dirimu? Zuan memanggil. Dia telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Namun, Pepper Bright masih belum menyergapnya. Karena itu, matanya tertuju pada kursi sedan di bagian paling tengah. Namun, tidak ada yang keluar dari dalam. Zuan jelas tidak akan gegabu untuk mengangkat tirainya sendiri. Sebagai gantinya, dia perlahan mengangkat bila apinya dan menurunkannya ke tandu. Tiba-tiba, peti mati di belakangnya bergerak, dan penutupnya terbang ke arahnya dengan ganas. Zuan memutar pedangnya. Namun, tutup peti mati terbuat dari bahan yang tidak diketahui, itu sebenarnya tidak dipotong menjadi dua, dan malah terbang mundur. Peti mati terbang untuk bergabung dengan tutupnya lagi. Kemudian, peti mati hitam pekat itu terbuka seperti mulut besar, seolah-olah akan menelan Zuan utuh. Bab 1082, Melanggar Zuan mendengus dingin dan menggunakan kiprimordial untuk mengirim peti mati itu terbang kembali. Peti mati itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, asap dan debu mengalir ke segala arah. Itu bisa saja bubuk batu, atau sesuatu seperti abu tulang. Zuan juga tidak tahu apakah benda itu beracun. Meskipun dia kebal terhadap sebagian besar racun, dia tidak akan sebodoh itu untuk menjulurkan kepalanya untuk mencicipinya. Dia menggunakan kekuatan mundur untuk mundur beberapa jarak. Namun, sedan pernikahan menunggu di belakangnya dan mengambil kesempatan untuk menariknya masuk. Zuan menyimpan kekuatannya, berniat untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Pepper Bride. Namun, sedan pernikahan itu benar-benar kosong. Itu hanya dia di dalam. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna merah. Tidak mengherankan, dia tidak bisa mendorong jendela atau tirai terbuka. Dia sudah memiliki pengalaman menangani hal-hal seperti itu, jadi dia menggunakan kiprimordialnya dan menyerbu langsung melalui atap sedan. Namun, dia terkejut menemukan bahwa sedan itu tidak terlihat dimanapun, dan peti matinya hilang. Selanjutnya, hutan juga hilang. Dia menemukan dirinya di rumah petani, itu adalah halaman kecil dengan pagar di sekelilingnya, dan memiliki beberapa kamar sederhana dan kasar. Namun, saat ini, tempat itu dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Kata-kata, kebahagiaan ganda, terpampang di mana-mana. Jelas ada upacara pernikahan yang sedang berlangsung. Ada lebih dari 10 hidangan yang diatur di atas meja, dengan orang-orang dari berbagai usia duduk di sekitarnya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak seperti penduduk desa tetangga. Zuan mengerutkan kening. Orang-orang itu mungkin lebih banyak klon yang terbuat dari kertas. Melihat bahwa Pepper Bride tidak berencana untuk menyerangnya, dia juga tidak ingin menyerang mereka. Dia malah mencari-cari penjahat utama. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Silakan keluar, pengantin. Pembawa acara di aula utama memanggil setelah berdeham. Semburan batuk intens diikuti. Kedengarannya seolah-olah jantung orang itu terbelah dan paru-parunya pecah. Seolah-olah dia bisa mengeluarkannya kapan saja. Zuan mengikuti sumber suara itu dan melihat seseorang yang berpakaian seperti pengantin pria berjalan mendekat. Tidak, dia tidak datang sendiri, melainkan didukung oleh dua orang lainnya. Seluruh tubuhnya lemah, kakinya bergerak lemah. Jika bukan karena dia memiliki dua orang yang mendukungnya, dia mungkin sudah jatuh ke tanah. Itu pengantin pria. Zuan mengerutkan kening. Pengantin pria memakai riasan dan berdandan, tetapi meskipun demikian, kulitnya masih pucat seperti selembar kertas, seolah-olah dia tidak memiliki banyak kekuatan hidup yang tersisa sama sekali. Anda sudah akan mati, namun Anda masih akan menikah. Rekan-rekan desa berbisik di antara mereka sendiri. Anak dari Kelankai terlihat seperti dia akan menendang ember. Kenapa dia baru menikah sekarang? Apakah kamu tidak mendengar? Kelankai membeli pengantin anak untuk putra mereka justru karena penyakitnya. Mereka awalnya berencana untuk menikah setelah beberapa tahun, tetapi putra ini sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu sebabnya mereka mengadakan perayaan pernikahan ini sekarang untuk melihat apakah itu bisa menyelamatkan nyawa putra mereka. Huh, gadis Klando benar-benar malang. Dia cantik, dan dia rajin dalam pekerjaannya, tetapi dia harus menikahi pria yang sakit-sakitan ini. Dia mungkin akan menjadi janda segera setelah dia menikah. Set, kamu datang untuk makan dan minum, kan? Kamu akan diusir jika mengatakan hal-hal sial seperti itu. Apa yang membuatmu begitu takut? Master Klan Kai telah meninggal. Satu-satunya pria di klan itu adalah putra yang sakit-sakitan ini, siapa yang akan melakukan apapun padaku? Tiba-tiba, ada teriakan alarm saat pengantin baru muncul. Meskipun wajahnya tertutup, hanya sosoknya saja tidak terlihat buruk sama sekali. Kamu sudah pergi untuk sementara waktu, jadi kamu belum melihatnya. Dia pasti bunga di seluruh wilayah ini. Huh, sayang sekali. Mata Zuan mau tak mau menyipit ketika melihat pengantin wanita yang muncul mengenakan pakaian pengantin berwarna merah cerah. Pakaian yang dikenakannya persis sama dengan Pepper Bright. Sayangnya, kepalanya terselubung, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Zuan mulai tidak sabar menunggu. Dia bersiap untuk bergegas keluar dan merebut Pepper Bright. Tetapi ketika dia hendak bergegas keluar, penduduk desa menjadi pucat ketakutan dan menahannya. Berseru, Tuan Muda, Anda tidak bisa. Penutup pengantin wanita hanya bisa dibuka oleh pengantin pria, atau itu akan membawa banyak sial. Zuan terdiam. Apakah Anda semua buta? Mengapa Anda memperlakukan saya seperti beberapa preman muda yang ingin menggoda pengantin baru? Dia baru saja akan menjelaskan dirinya sendiri ketika gangguan tiba-tiba memenuhi aola utama. Pengantin pria telah memuntahkan seteguk darah setelah batuk yang hebat. Kemudian, dia telah jatuh ke tanah. Karena mereka akan melakukan ritual berlutut, pembantu pengantin pria untuk sementara melepaskannya. Namun, mereka tidak mengharapkan sesuatu terjadi dalam waktu sesingkat itu. Keduanya dengan cepat turun untuk mendukungnya, tetapi ekspresi mereka berubah pucat pasi. Mereka berkata dengan suara gemetar, Kakak Kai, sudah pergi. Nyonya Kai melemparkan dirinya ke tubuh ketika dia melihat itu dan mulai terisak. Anakku. Seluruh tempat dipenuhi dengan kebisingan. Pada akhirnya, pernikahan menjadi pemakaman. Kain merah dan kata-kata perayaan dirobek, diganti dengan kain putih dan kata-kata damai. Zuan menyadari sesuatu. Tidak heran dia akhirnya bertemu dengan pengiring pengantin dan prosesi pemakaman pada saat yang sama, dan keduanya bertemu satu sama lain. Sepertinya mereka mengacu pada momen ini. Pengantin wanita juga berganti pakaian baru, keluar dengan pakaian duka. Dia tidak mengenakan penutup merah kali ini, jadi Zuan akhirnya melihat penampilannya. Siapa lagi selain Pepper Bright? Namun, dia terlihat jauh lebih mudah. Tanda malu di antara alisnya akan menyulitkan orang lain untuk mengasosiasikannya dengan Pepper Bright. Zuan berseru sambil mendengus, Pengantin kertas, apa yang kamu coba lakukan di sini? Apakah Anda pikir saya tidak akan mengenali Anda hanya karena Anda mengubah penampilan Anda sedikit? Zuan bergegas ke depan untuk meraihnya, tetapi gadis itu mundur ketakutan. Dia merasakan segalanya di depan matanya kabur, dan pemandangannya dengan cepat berubah. Tidak ada lagi pengunjung di halaman. Strip kain pemakaman juga hilang. Sebaliknya, Zuan menyaksikan kehidupan Pepper Bright dan Madam Kay, yang telah menjadi saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Mereka akan membakar dupa untuk mendiang putra dan suaminya setiap hari. Namun entah kenapa, Zuan merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Namun, jika seseorang bertanya kepadanya bagaimana caranya, dia tidak akan bisa mengatakannya dengan tepat. Zuan baru saja akan menghadapi Pepper Bright, tetapi dia malah bertemu dengan pasangan ayah dan anak. Ayah dan anak itu mirip satu sama lain, mereka tampaknya bermarga sang. Mereka adalah tiran lokal di desa. Klan Kay tidak memiliki laki-laki yang tersisa, jadi mereka memperhatikan kedua wanita itu. Nyonya Kay tidak bisa menahan tekanan, jadi dia akhirnya menyerahkan dirinya kepada Penatua sang. Namun, Pepper Bright pantang menyerah. Dia menolak untuk tunduk pada Tuan Muda sang. Dia cerdas. Selanjutnya, melihat Nyonya Kay telah menjadi ibu tiri Tuan Muda Zhang, dia menggunakan status itu untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi Tuan Muda Zhang sangat marah, menyebabkan kebencian tumbuh di dalam dirinya. Dia mencari racun. Suatu hari, ketika Nyonya Kay jatuh sakit dan ingin sup spare rip, Pepper Bright membantunya membuatnya. Sepanjang jalan, Tuan Muda Zhang meracuni sup. Rencana awalnya adalah membuat Pepper Bright meracuni Nyonya Kay sampai mati, karena dengan itu, dia akan memiliki semua pengaruh dalam situasi tersebut. Lebih jauh lagi, tanpa perlindungan Madam Kay, Pepper Bright saja tidak akan bisa mencegahnya untuk merasukinya. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia telah meracuni sup yang salah, malah menyebabkan kematian Elder Zhang. Berita dengan cepat berkembang biak di luar kendali. Karena takut penyelidikan akan ditelusuri kembali kepadanya, Tuan Muda Zhang menjebak pengantin kertas sebagai orang yang telah meracuni ayahnya sampai mati. Tuan Muda Zhang menyuap gubernur daerah untuk menyiksa pengantin kertas menjadi sebuah pengakuan. Dia dengan cepat dikawal ke tempat eksekusi. Pepper Bright menderita ketidakadilan yang luar biasa, mengucapkan keluhannya ke surga. Enam bulan berlalu setelah kematiannya, saat dia menyimpan dendam selama tiga tahun. Zuan mulai merenung sendiri ketika melihat pemandangan itu. Mengapa ini tampak sangat mirip dengan ketidakadilan bagi Doe, satu. Dia bahkan sepertinya pernah mendengar seseorang memanggil Pepper Bright Lady Doe sebelumnya. Jangan bilang Pepper Bright ini benar-benar Doe. Tiba-tiba, semua yang ada di depan matanya kabur. Pepper Bright, mengenakan pakaian tahanan dan dibelenggu, muncul di depannya. Dia menatapnya dengan mata menyedihkan dan bertanya, Tuan Muda, menurut Anda Tuan Muda Zhang seharusnya mati atau tidak? Tentu saja dia, Zuan memulai. Meskipun Pepper Bright adalah musuhnya, setelah melihat latar belakangnya, siapapun akan merasa simpati. Namun, dia berhenti di tengah jalan dan tiba-tiba menjadi waspada. Dia telah merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres untuk beberapa waktu. Sekarang, dia akhirnya menyadari alasannya. Di kediaman klan, dan bahkan di aula utama nanti, dia belum pernah melihat cermin dari awal hingga akhir. Bagaimana mungkin keluarga normal tidak memiliki hal seperti itu? Tidak heran dia selalu merasa ada yang tidak beres. Kecurigaan yang mengerikan muncul di benaknya. Dia dengan cepat mengeluarkan cermin jiwa Rajaki dan memegangnya di depan dirinya sendiri. Pada saat itu, dia terlihat persis sama dengan Tuan Muda Zhang. Dia segera mengerti dan menjawab Pepper Bright dengan mencibir, ini adalah rencanamu, bukan? Anda akan menunjukkan masa lalu Anda, kemudian menggunakan perasaan kasihan saya untuk membantu Anda membunuh Tuan Muda Zhang. Namun, mereka yang memasuki dunia ini tidak akan tahu bahwa mereka secara tidak sadar telah menjadi Tuan Muda Zhang. Jika mereka mengatakan Tuan Muda Zhang pantas mati, itu akan memenuhi prinsip-prinsip tertentu dari dunia ini. Kemudian, Anda akan bisa membunuh mereka. Petik 2. Tidak heran orang-orang desa itu menghentikannya. Mereka telah mengetahui bahwa Tuan Muda Zhang mendambakan kecantikan mempelai wanita, karena dialah yang ingin membuka penutup pernikahan. Adegan di sekitarnya hancur ketika dia mengatakan itu, dan dia sekali lagi kembali ke gua yang membeku. Lady Doe yang lembut tidak terlihat, sebagai gantinya, Pepper Bride yang genit dan jahat ada di depannya lagi. Saat ini, ada darah yang menetes dari sudut mulutnya, dia jelas menderita rebound yang intens. Sudah bertahun-tahun, namun kamu adalah satu-satunya yang bisa melihat melalui ilusi. Pepper Bride memiliki ekspresi enggan di wajahnya saat dia menatapnya dengan kaku. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan kultivasi yang lebih besar dariku, tetapi pada akhirnya, mereka masih jatuh di dalam dunia itu. Bagaimana Anda melihatnya? Petik 2. Bab 1083, Anak Racun Yu Yan Luo terkejut dan senang saat melihat Zuan muncul kembali. Dia dengan cepat bergegas ke depan untuk memeriksa kondisinya, bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Zuan tersenyum ketika dia melihat betapa khawatirnya dia, menjawab, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Jian Taiding sangat cemburu ketika dia melihat saudara iparnya meraih tangan Zuan dan keduanya saling bertukar senyum penuh pengertian. Pengantin kertas itu benar-benar sampah. Pepper Bright tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Zuan saat dia berseru, jawab aku. Bagaimana Anda melihat situasi itu? Petik 2. Zuan menjawab, Anda mungkin menggunakan memori target Anda yang paling tidak adil untuk menciptakan ilusi. Dengan begitu, mereka akan merasakan emosi yang lebih kuat. Tapi bagiku, perasaan misterius semacam itu hanya menjadi mencurigakan. Itu karena cerita itu bukan sesuatu yang aku alami, melainkan pengalamanku sebelumnya. Ahem, cerita yang aku baca di buku. Saya menolak untuk percaya bahwa mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Petik 2. Meskipun dia telah melihat banyak orang terkenal dari dunia sebelumnya di dunia ini, seperti Qin Shi Huang, Zhang Han, Mili, dan sejenisnya, pengantin kertas ini membawa terlalu banyak cerita hantu. Dia tidak tampak seperti Doe sama sekali. Pepper Bright tersenyum pahit saat dia berkata, Aku tidak menyangka itu menjadi alasan kegagalanku. Namun, saya harus mengakui bahwa keinginan Anda lebih kuat daripada kebanyakan orang. Meskipun banyak yang kompeten dalam kemampuan dan kebijaksanaan memasuki tempat itu, bahkan jika mereka curiga, pada akhirnya mereka tetap terjerat. Petik 2. Zhu Han sedang tidak ingin mendengarkan pujiannya. Dia dengan tenang bertanya, Apakah kamu masih ingin melanjutkan pertempuran ini? Tidak, aku sudah kalah. Pepper Bright menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu teman-temannya untuk mengatakan apa-apa dan terlatih-tatih menuju pintu keluar gua. Namun, di sepanjang jalan, dia sepertinya memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Dia diam-diam menyeka air mata dari sudut bibirnya. Zhu Han menjadi curiga. Apakah hal-hal yang terjadi dalam ilusi itu benar-benar fiktif? Tiba-tiba, anak di pojok mulai menangis, Bu, Bu. Jangan tinggalkan aku. Dia dengan kikup mengejar Pepper Bright, tapi dia masih terlalu muda, masih belajar berjalan. Dia jatuh ke tanah setelah hanya beberapa langkah. Dia hanya bisa menjangkau Pepper Bright dengan air mata berlinang. Sayangnya, suasana hati Pepper Bright suram, dan dia sepertinya tidak mendengar apa-apa. Dia tidak berbalik sama sekali. Yu Yan Luo mengerutkan kening. Dia menatap Kong King dan yang lainnya, tetapi melihat bahwa mereka tetap acuh-ta'acuh. Mereka sepertinya tidak berniat melakukan apapun. Dia hanya bisa menghela nafas. Iblis ini benar-benar tidak berperasaan. Hatinya melunak ketika dia melihat anak yang lucu itu, dan dia berjalan untuk menggendongnya. Dia berkata, Jadilah baik, Jangan menangis lagi. Bagaimana kalau aku membawamu untuk mencari ibumu? Sekarang setelah pertempuran berakhir, dengan statusnya, Kong King kemungkinan tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia akan mengembalikan anak itu ke Pepper Bright terlebih dahulu. Anehnya, bagaimanapun, penghiburannya tampaknya tidak penting sama sekali. Sebaliknya, bayi itu menangis lebih keras. Aku lapar, aku ingin susu. Matanya mulai bergerak ke arah dada Yu Yan Luo yang mengesankan, mulut kecilnya juga mendekat. Ah! Meskipun Yu Yan Luo adalah seorang wanita yang sudah menikah dalam nama, dia sebenarnya benar-benar murni. Jauh dilubuk hatinya, dia lebih seperti seorang gadis muda. Bagaimana dia bisa menahan sesuatu yang begitu memalukan? Dia tanpa sadar mendorong anak itu pergi dan berkata dengan malu, Bibi tidak. Tidak memiliki semua itu. Aku akan membawamu untuk menemukan ibumu. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya ingin minum susu. Wah! Anak itu mulai menangis lebih keras. Dia mulai menggoyangkan mainannya, seolah-olah hanya dengan begitu dia bisa sedikit tenang. Saat Yu Yan Luo mendengarkan tangisan dan deraknya, dia merasakan gelombang pusing. Matanya tampak setengah tertutup, seolah-olah dia telah memasuki dilema yang lengkap. Zuan mengerutkan kening, Ibu mana yang akan melupakan anak mereka sendiri. Bahkan jika mereka lupa sejenak, mereka pasti akan tersadar dari linglung ketika mendengar anak mereka menangis. Tapi Pepper Bright tidak pernah menoleh sepanjang waktu. Lebih jauh lagi, pengantin kertas dalam ilusi sepertinya juga tidak memiliki anak. Zuan merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat bergegas ke arah Yu Yan Luo, berseru, nyonya, hati-hati. Begitu dia mendengar suaranya, Yu Yan Luo menjadi jernih kembali. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan, dan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat mendorong anak itu pergi. Namun, tangan anak itu mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat seperti cakar elang. Dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Penampilan naif dan polos anak itu memudar. Ekspresinya menjadi dewasa dan menyeramkan. Dia akan melangkah lebih jauh ketika dia melihat Zuan mendekat dengan cepat. Sedikit penyesalan dan kekesalan muncul di matanya. Karena ketidakberdayaan, dia hanya bisa menghindari serangan Zuan. Asap putih membumbung dari tangannya, dan dia dengan cepat melompat kembali ke tempat yang aman. Zuan dengan cepat berada di depan Yu Yan Luo untuk melindunginya, mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, dia tidak mengejar anak itu dan malah melompat mundur bersama Yu Yan Luo. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya hanya menghirup sedikit bubuk putih itu, tetapi tidak terlalu banyak. Itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Yu Yan Luo dengan cepat memeriksa dirinya dengan Qi dan melihat bahwa dia tidak diracun. Dia kemudian menghela nafas lega. Zuan menatap anak yang jauh itu. Wajah anak itu sangat jahat, itu jelas iblis yang telah hidup untuk waktu yang lama, bukan anak yang tidak bersalah sama sekali. Kata-kata gulong tidak bisa diabaikan. Ada empat tipe orang yang harus diwaspadai saat menjelajahi dunia warrior, anak-anak adalah salah satunya. Satu. Anak itu tertawa kecil dan berkata, Nyonya adalah seorang wanita, jadi bagaimana Anda bisa tidak minum susu? Setelah meminum obat saya, bahkan seekor banteng akan menghasilkan susu, apalagi seorang wanita. Petik 2. Yu Yan Luo tercengang, berseru, racun ini adalah bul krim. Anak itu sedikit terkejut. Dia menjawab, saya tidak menyangka Nyonya tahu nama obat itu. Pengetahuan Anda benar-benar mengesankan. Petik 2. Yu Yan Luo malah tanpa sadar menatap Zuan, rona merah berkibar di wajahnya. Dia telah mempelajarinya darinya ketika dia menggunakannya untuk mengancamnya. Dia tidak menyangka akan menemuinya lagi secepat ini. Zuan mengeluarkan batuk kering, jelas sedikit malu dengan penampilannya. Hati Jian Taiding benar-benar mencapai titik terendah ketika dia melihat itu. Dia mengira adik iparnya masih murni, bahwa dia hanya sedikit lebih dekat dengan pria ini daripada kebanyakan orang. Tapi sekarang, sepertinya mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik. Mereka bahkan tidak puas dengan hubungan normal, alih-alih menggunakan obat yang begitu kejam untuk menambah kegembiraan. Kakak Ipar, Kakak Ipar, aku tidak menyangka kamu memiliki preferensi hard core seperti ini. Kamu tidak pantas menjadi dewi yang kukira selama ini. Dia adalah seorang wanita yang bahkan dia tidak bisa menyentuh jarinya, namun Zuan telah menghancurkan dewinya seperti itu, bahkan menggunakan obat seperti itu. Ini benar-benar konyol, tidak masuk akal. Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 745 plus 745 plus 745. Zuan memberinya tatapan bingung. Untuk apa orang ini menjadi gila? Yu Yan Luo tiba-tiba mengerang. Tubuhnya gemetar, dan dia mencengkeram dahinya, seolah-olah dia akan jatuh. Zuan dengan cepat mendukungnya kembali dan bertanya, ada apa? Karena Yu Yan Luo takut dingin, kulitnya biasanya sedingin es dan sangat pucat. Namun, pada saat itu, kulitnya malah memerah, dia terbakar. Yu Yan Luo mundur darinya seolah-olah dia baru saja merasakan sengatan listrik, menjawab, Aku. Aku baik-baik saja. Jangan. Jangan sentuh aku. Anak itu tertawa kejam dan berkata, bagaimana mungkin seseorang yang terkena, Bull Cream, yang aku, Venom Child, ciptakan baik-baik saja. Tidakkah Anda merasa seolah-olah seluruh tubuh Anda memanas, bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam diri Anda? Seluruh tubuh Anda akan segera meneteskan keringat, dan Anda akan merasa seperti semburan gunung yang akan meletus. Akhirnya, bahkan perawan pun bisa menghasilkan susu. Saya bilang saya ingin minum susunyonya, jadi saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Petik 2. Seluruh tubuh Yu Yan Luo gemetar saat dia berseru, tak tahu malu. Zuan tiba-tiba menatap Kong King, berkata, Tuan Kong, kompetisi ini telah berakhir. Mungkinkah kalian semua tidak ingin menghormati perjanjian ini? Kong King juga mengutuk kekejaman Venom Child di dalam, tetapi karena itu terkait dengan kemenangan dan kekalahan, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia berkata sambil tersenyum, Aku baru saja memberitahu kalian berdua bahwa jika kamu bisa mengalahkan bawahanku, kamu akan menang. Pada saat itu, saya ingat memberitahu Anda bahwa mereka semua adalah bawahan saya. Kalian berdua yang akhirnya mengabaikan Venom Child, jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan saya karena tidak menghormati kesepakatan saya? Petik 2. Zuan terdiam. Kong King tersenyum dan menambahkan, Bagaimana dengan ini? Jika Anda mengakui kerugian Anda dan menyetujui kerja sama kami, saya akan meminta anak racun memberi nyonya Yu penawarnya. Bagaimana menurutmu? Bab 1084, Resep Ekspresi Zuan menjadi muram. Hal-hal yang benar-benar rumit sekarang. Tidak mungkin mereka akan mengakui kekalahan, tapi dia tidak bisa hanya melihat Yu Yan Luo menjadi korban obat itu. Ah, pusing sekali. Jangan lakukan itu. Yu Yan Luo dengan cepat berteriak. Jangan menyerah. Zuan tercengang. Mata yang lain juga melesat di antara mereka berdua. Baru pada saat itulah Yu Yan Luo menyadari bahwa kata-katanya memiliki arti ganda. Kedengarannya hampir seperti dia tidak menginginkan penawarnya. Wajahnya memerah saat dia dengan cepat menjelaskan, bekerja sama dengan mereka tidak menguntungkan kita. Kami mungkin menerima beberapa manfaat dalam jangka pendek, tetapi pengadilan akan mengetahuinya pada akhirnya. Ketika itu terjadi, seluruh klan Yu akan tamat. Bisnis batu klan Yu telah membuat mereka sangat kaya. Tidak perlu bagi mereka untuk mengambil risiko seperti itu sama sekali. Kongking tersenyum dan berkata, Jadi itulah yang Nyonya khawatirkan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Langit Cloud Center komanderi tinggi, dan Kaisar jauh. Master kedua dari Marsial Affairs Manor di sini juga salah satu dari kita. Ketika saatnya tiba, bahkan jika pengadilan ikut campur, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Jika situasinya benar-benar buruk, kami hanya akan membuang satu atau dua kambing hitam. Nyonya tidak akan terancam sama sekali. Yu Yan Luo tidak memperhatikannya dan malah menatap Zuan. Dia mengerutkan bibir merahnya, dan suaranya sedikit bergetar ketika dia berkata, Cepat dan bawa aku keluar dari tempat ini. Dia sudah bisa merasakan bahwa tubuhnya terasa aneh. Gelombang kehangatan mengalir liar melalui dirinya, membuatnya bingung dan bingung. Ada terlalu banyak iblis yang hadir, dan ada juga anak racun yang aneh itu. Dia jelas tidak ingin tetap berada di gua setelah diracuni, atau konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Oke, jawab Zuan. Dia tahu mereka juga tidak bisa tinggal. Dia pergi untuk mendukung Yu Yan Luo, dan seluruh tubuhnya bergetar ketika dia merasakan kontak fisiknya. Tiba-tiba, Venom Child melompat di depan mereka dan bertanya dengan tawa kejam, mengapa kamu terburu-buru? Kami bahkan belum menyelesaikan kompetisi kami. Dia menatap Yu Yan Luo dengan serakah, seolah-olah dia benar-benar ingin minum darinya. Seluruh tubuh Yu Yan Luo merinding. Dia segera bersembunyi di belakang Zuan, seolah-olah hanya dengan begitu dia bisa merasa sedikit lebih baik. Enyah. Zuan berseru dengan muram. Ya ampun, aku sangat takut. Venom Child melompat mundur, menggoyangkan mainannya sambil menepuk dadanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kong King terbatuk dan berkata, kakak Zhu, tolong jangan khawatir. Namun, karena kompetisi belum berakhir, akan sulit bagi saya untuk menjelaskan hal-hal kepada yang lain di rumah jika kami membiarkan Anda pergi begitu saja. Petik 2. Zuan mengerutkan kening. Dia menatap Venom Child dan bertanya, kalau begitu, yang perlu saya lakukan hanyalah mengalahkan orang itu. Kong King menganggup dan menjawab, memang. Yu Yan Luo sudah kehilangan kekuatan bertarungnya setelah terkena racun. Zuan telah bertarung dalam beberapa pertempuran hebat berturut-turut, jadi dia juga sangat kelelahan. Sementara itu, Venom Child juga seorang kultifator dao jahat yang terkenal, dan kultifasinya tinggi. Dia juga unggul dalam racun, sesuatu yang mengilhami ketakutan di banyak ahli. Baik, pertarungan itu, kata Zuan. Dia berbalik untuk menghibur Yu Yan Luo sesudahnya, berkata, Nyonya, tolong merasa tenang. Saya akan menangani situasi ini dengan cepat. Petik 2 Venom Child tertawa dan berkomentar, Oh, nak, kamu tampaknya cukup percaya diri. Petik 2 Zuan tidak memperhatikannya. Dia membantu Yu Yan Luo duduk terlebih dahulu, menyandarkan punggungnya ke dinding yang membeku. Dia ingin memanfaatkan dingin untuk setidaknya sedikit menekan efek obat. Namun, seluruh tubuh Yu Yan Luo bergetar ketika dia melakukan kontak dengan dinding yang membeku. Dia segera mendorong ke depan sedikit. Ketakutannya akan dingin membuatnya bahkan dalam keadaan seperti itu, dia tidak mau menyentuh es. Ketika Zuan melihat itu, dia menatap Venom Child dan berteriak, Kamu mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung muncul di sebelah Venom Child. Venom Child terkejut. Meski sudah terlanjur waspada karena pernah melihat Zuan bertarung sebelumnya, dia masih kaget saat mengalaminya sendiri. Retelnya bergerak, lalu terbang ke Zuan sambil gemetaran. Jian Taiding mengangguk, berpikir, bocah ini setidaknya memiliki beberapa keterampilan. Kontrolnya atas mainan itu hampir pada tingkat pedang terbang peringkat master. Lebih jauh lagi, dia dengan tajam merasakan bahwa ketika dua bola kecil di dalam mainan itu bertabrakan, gelombang suara tersebar, memberikan serangan mental yang akan membuat lawan bereaksi dengan lamban. Bahkan dia menjadi sedikit pusing karena mendengarkannya, dan dia sudah berada di peringkat master. Meskipun dia terluka parah, jiwanya telah sepenuhnya terbentuk, namun dia masih sangat terpengaruh, mudah untuk membayangkan betapa besar tekanan yang dihadapi Zuan. Tapi dia juga agak ragu. Zuan entah bagaimana berhasil bertahan dari semua lawan satu demi satu. Jika Zuan benar-benar kalah dari Venom Berat itu, sekarang saudara iparku telah terkena racun ganas itu, akankah Venom Berat benar-benar pergi dan mengisapnya? Wajah Jian Taiding menjadi gelap ketika dia membayangkan si cebol mesum itu merayap di sekujur tubuh Yu Yan Luo. Dibandingkan dengan pria itu, Jian Taiding masih akan lebih mudah menerima Zuan dalam situasi seperti itu. Pah-pah, bagaimana saya bisa memiliki pemikiran seperti ini? Setelah Venom Child menang, saya akan mendiskusikan berbagai hal dengan Kong King untuk melihat apakah dia dapat menyerahkan Yu Yan Luo kepada saya. Bagaimanapun, mereka telah bekerja bersama begitu lama, dan Kong King masih harus bergantung padanya untuk bisnis mereka di Cloud Center Commandery. Dia harus setidaknya memberinya bantuan sebanyak itu. Kaka ipar selalu menolakku sebelumnya. Tapi kali ini, dia tidak bisa menolakku lagi, kan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ketika dia memikirkan situasi yang luar biasa itu. Namun, senyumnya dengan cepat membeku. Teriakan draconik terdengar saat Zuan tampak menghunus pedang dari kehampaan, dan kilatan ganas melintas. Getaran itu pecah di tempat. Hancur! Hancur! Jian Taiding berpikir, tertegun. Lagi pula, mainan itu jelas merupakan senjata ajaib. Lebih jauh lagi, sesuatu yang bisa berfungsi sebagai senjata anak Venom pasti setidaknya kelas bumi, bahkan mungkin kelas surga, kan? Bagaimana itu dihancurkan begitu cepat? Matanya mendarat di pedang panjang Zuan. Bukankah itu pedang yang aku lukai terakhir kali juga? Tidak heran luka itu sangat sulit untuk disembuhkan. Apakah pedang itu senjata kelas abadi? Zuan tidak memperhatikan kilatan di tatapan Jian Taiding. Hanya ada satu hal dalam pikirannya saat ini, yaitu menyingkirkan Venom Child kotor itu. Ketika dia melihat senjatanya hancur seketika, Venom Child ngeri. Dia dengan cepat menyebarkan bubuk biru tua. Zuan mendengus. Gelombang ki yang kuat menyebar, langsung mengirim bubuk itu terbang kembali. Venom Child tidak menyangkaki Zuan menjadi lebih kuat dari miliknya. Dia tidak berani menghadapi obat itu sendiri, jadi dia dengan cepat jatuh ke tanah dan berguling untuk menghindarinya. Namun, Zuan mengubah teknik dengan sangat cepat. Dia tidak dengan keras kepala bertahan dengan teknik pedang dan malah mengirim telapak tangan ke kepala Venom Child. Venom Child mulai marah. Dia terkenal di dunia luar, kapan dia pernah berada dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya. Kali ini, dia tidak mengelak atau menghindar, malah mengangkat tangannya untuk bertemu dengan telapak tangan Zuan. Semburan energi hitam pekat melonjak dari telapak tangannya, jelas mengandung racun yang kuat. Huff, Anda dapat membubarkan bubuk racun saya dengan ki, tapi bagaimana dengan viper palem saya? Yang mengejutkannya, Zuan tidak menghindari pukulan itu sama sekali, malah menghadapinya secara langsung. Venom Child sangat senang, berpikir, bukankah ini berarti kamu akan diracuni. Namun, ketika telapak tangan mereka bertemu, senyumnya langsung membeku. Dia bisa merasakan bahwa racunnya tidak melakukan apapun pada Zuan. Sebaliknya, ada tekanan pegunungan yang membebani kepalanya. Bagaimana lengan dan kakinya yang gemuk bisa bertahan? Lututnya segera tertekuk, diikuti oleh suara dua retakan. Retakan seperti jaring laba-laba memanjang dari es di bawah kakinya. Dia berteriak sedih. Lututnya terasa lemas, mereka jelas telah hancur. Kong King terkejut dan dengan cepat bergegas ke depan, berseru, tolong bersikap lunak. Tapi Zuan tetap acuh tak acuh. Dia menuntut, penangkalnya. Venom Child terkejut dan marah, berseru, mengapa kamu tidak diracuni? Anda telah berhasil mengatur Venom Child untuk plus 467 plus 467 plus 467. Entah itu telapak tangannya yang beracun, atau bahkan pada saat dia diam-diam melepaskan semua jenis racun, Zuan tampak sama sekali tidak terpengaruh. Zuan tidak menjawabnya. Tangannya menekan dengan kekuatan yang lebih besar saat dia berkata, akulah yang mengajukan pertanyaan sekarang. Retakan. Venom Child menjadi beberapa inci lebih pendek lagi. Banyak tulang kakinya patah. Yu Yan Luo jarang melihat Zuan bertindak begitu mendominasi. Dia tahu dia mungkin bertindak seperti itu untuk membantunya melampiaskan rasa frustrasinya. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi agak lebih lembut ketika dia menatapnya. Venom Child berkata dengan gigi terkatup, Biarkan aku pergi dulu dan aku akan memberimu penawarnya. Zuan menjawab dengan dingin, Apakah kamu masih tawar-menawar denganku? Pedang T.E. miliknya sudah bergerak menuju kepala Venom Child, dia jelas bertanya-tanya apakah dia harus memotong telinga atau hidung si cebol terlebih dahulu. Venom Child adalah penjahat terkenal. Meskipun dia takut, dia masih berkata, Jika saya memberi Anda penawarnya terlebih dahulu, Anda mungkin akan membunuh saya sesudahnya untuk mengjilat wanita itu. Karena bagaimanapun juga aku akan mati, sebaiknya kita semua mati bersama. Memiliki kecantikan nomor satu dunia turun bersamaku tidak terdengar terlalu buruk sama sekali. Petik 2. Zuan mengerutkan kening dan menjawab, Apakah kamu mengancamku? Dia baru saja akan menyerang ketika Kong King dengan cepat berkata, Kakak Zhu, tolong tunggu sebentar. Kami sudah kalah dalam kompetisi ini. Biarkan dia pergi, saya akan menjamin bahwa dia pasti akan memberi Anda penawarnya. Petik 2. Jian Tai Ding khawatir. Dia memprotes, Tuan Kong, bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja? Kakak ipar diracun sekarang, jadi tidak ada yang bisa membantunya. Selama Anda ikut campur, tidak ada kesempatan baginya untuk menggunakan dekret kekaisaran sama sekali. Kong King berkata dengan acuh tak acuh, Aku selalu menepati janjiku. Karena saya telah kalah, saya harus menghadapi konsekuensinya. Bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Petik 2. Dia tidak memperhatikan Jian Tai Ding lagi setelah mengatakan itu dan malah menatap Zuan. Saudara Zhu, sejujurnya, saya mungkin tidak akan melakukan hal yang sama jika itu dilakukan oleh orang lain, tetapi Anda adalah teman baik Tuan Klan. Itu sebabnya saya memperlakukan Anda dengan sopan. Tolong jangan paksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Saat itu, Yu Yan Luo berbicara dengan suara gemetar, biarkan saja dia pergi sekarang. Melihat bahwa dia telah setuju, Zuan mendorong dengan santai dengan tangannya, melemparkan Venom Child. Lengan baju Kong King tersapu, menerima Venom Child dengan kekuatan lembut. Zuan berkata dengan serius, Aku telah melepaskannya. Sekarang di mana penawarnya? Kong King menatap Venom Child. Dia berkata sambil mencibir, penangkalnya cukup sederhana. Bengkak dan haus, dua kulit jeruk kering. Melalui mereka, satu tulang naga panjang untuk menyembuhkan semua demam dan ketidaknyamanan. Bab 1085, tak terduga. Mereka yang ada di dalam gua semuanya berpengalaman di berbagai bidang. Mereka dengan cepat bereaksi setelah kejutan awal mereka. Pipi Yu Yan Luo terbakar dan dia mendengus. Ekspresi Zuan menjadi muram. Dia menatap Venom Child dan berseru, Apakah kamu bermain-main denganku? Venom Child mengeluarkan obat untuk dioleskan ke kakinya sambil menjawab, Hef, kita semua laki-laki di sini, apa yang begitu sulit untuk dipahami? Apa sih tujuan penggunaan Bull Scream? Bikin cewek horny dan mau bereproduksi? Duh. Anda jelas bisa menggunakan diri Anda untuk membantunya. Jangan bilang kamu akan membuat penawar untuk kehilangan kesempatan untuk bersama cantik. Petik 2. Zuan terdiam. Meskipun argumen Venom Child benar-benar tidak masuk akal, dia bahkan tidak bisa menolaknya. Senyum penuh arti muncul di wajah Venom Child. Dia berkata, Kamu sudah bisa membatalkan akting. Itulah kecantikan nomor satu di dunia, pria mana di dunia ini yang tidak tergoda. Saya bahkan memberi Anda kesempatan besar, jadi Anda seharusnya berterima kasih kepada saya sebagai gantinya. Momong-momong, pastikan untuk memberitahuku seperti apa rasanya susu dari kecantikan nomor satu dunia itu. Venom Child merasa sedikit kesal ketika memikirkan itu. Dia akhirnya melakukan semua pekerjaan itu hanya untuk membantu orang lain menuai keuntungan. Bukan saja dia tidak mendapat manfaat apapun karena melakukan itu, dia bahkan dipukuli, lebih jauh lagi, dia bahkan membuat lututnya hancur. Ekspresi mereka yang hadir menjadi aneh. Orang ini sudah dibesarkan mengisap beberapa kali sebelumnya. Apakah dia memiliki semacam obsesi dengan mereka? Tetapi ketika mereka melihat tubuh kekanak-kanakannya, itu juga bisa dimengerti. Kongking mengerutkan kening. Apakah orang ini mencari kematian? Mungkin ini salahku karena tidak menjelaskan semuanya dengan cukup jelas. Apakah dia tidak tahu hubungan antara Tuan Klan dan pria ini? Huh, dia mencoba menjodohkan yang disukai oleh Tuan Klan dengan wanita lain. Saya bertanya-tanya seberapa marahnya Tuan Klan di masa depan. Tetapi dengan keadaannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengambil sesuatu selangkah demi selangkah. Jian Taiding terkejut dan marah. Dia berseru, Kamu, bagaimana kamu bisa membuat racun tanpa membuat penawarnya? Anda jelas berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Dia adalah orang yang paling tidak ingin melihat adegan itu. Meskipun dia mengira adik iparnya sudah tidur di ranjang yang sama dengan pria itu beberapa kali, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melakukannya lagi tepat di depannya? Venom Child menjadi tidak bahagia. Ketika dia mendengar itu, dia mencibir, saya menyarankan Anda untuk mengurus-urusan Anda sendiri. Apakah pria berbakat dan wanita cantik membutuhkan pendapat Anda? Anda mungkin yang ingin menyembuhkan kecantikan ini sendiri, bukan? Tapi lihat betapa menyedihkannya kamu sekarang, seolah-olah kamu bisa menyembuhkan apa saja. Jian Taiding hampir muntah darah di tempat. Dia berseru? Tidak, omong kosong. Memang, dia jelas ingin menjadi orang yang menyembuhkan adik iparnya. Tetapi tidak mungkin dia memiliki kesempatan dalam situasi saat ini. Venom Child ingin melampiaskan lebih banyak rasa frustrasinya pada Jian Taiding, tetapi Zuan tidak tahan lagi. Dia membentak, diam. Aku tidak hina seperti yang kamu buat. Seorang wanita yang saya inginkan secara alami harus bersedia juga. Mengapa saya menggunakan sesuatu yang sangat kotor? Petik 2 Ya, 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 Anda mulia dan berbudiluhur, Anda adalah orang yang luar biasa. Saya sudah memberitahu Anda cara menghilangkan racun, jadi terserah Anda sekarang. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Dia sudah diracuni cukup parah. Jika kamu tidak bisa menghilangkan efeknya segera, dia akan terbakar sampai mati. Venom Child meludah dengan kesal. Dia telah bekerja keras selama ini, namun, lupakan tentang mencicipi dagingnya, dia bahkan tidak bisa minum seteguk sup. Dia bahkan digambarkan sebagai penjahat. Kita semua laki-laki di sini, apakah kau masih terus melakukan tindakan itu? Setelah itu, dia menopang dirinya dengan tangannya, lalu melompat keluar menuju pintu masuk gua seperti bola. Dia jelas tidak ingin tinggal di tempat yang menyedihkan seperti itu lebih lama lagi. Kong King juga terbatuk dan berkata, karena kompetisi sudah berakhir, kami juga akan mengucapkan selamat tinggal. Kong King hendak pergi ketika Jian Tai Ding mulai panik. Dia berseru, Tuan Kong, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Bagaimana dengan kerja sama kita di masa depan? Tuan Jian kedua, Ras Iblis hanya bekerja dengan yang kuat. Kami tidak bekerja dengan yang kalah, kata Kong King dengan dingin sebelum pergi dengan bawahannya. Meskipun bisnis di Cloud Center Komandiri akan menjadi sedikit merepotkan tanpa Jian Tai Ding mengawasinya, tidak akan terlalu sulit untuk menemukan penggantinya. Selain itu, ia telah menjalin hubungan baik dengan utusan kekaisaran seperti Zuan. Dengan hubungannya dengan Tuan Klan, saya menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar tidak akan melakukan apapun untuk kita nanti. Kelompok itu pergi satu demi satu. Dua beku yang sebelumnya hidup sekarang tampak agak dingin dan sepi. Saat itu, rangan terdengar dengan suara yang menawan dan manis yang cukup untuk membuat detak jantung pria manapun meningkat dan darah mereka berpacu. Jian Tai Ding mencoba pindah ke Yu Yan Luo, tapi sayangnya dia terluka. Bersamaan dengan efek samping dari obat ganas yang diminumnya, dia jatuh kembali begitu dia bangun. Dia menabrak lantai yang sedingin es. Dia ingin menangis, namun tidak ada air mata. Bahkan jika Yu Yan Luo ingin dia membantunya menyingkirkan efek beracun, dia masih tidak berdaya untuk melakukannya. Zuan tidak memperhatikannya dan dengan cepat pindah ke sisi Yu Yan Luo, bertanya, nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Seluruh tubuh Yu Yan Luo bergetar. Dia menyusut ke belakang, berkata, Jangan, jangan sentuh aku. Rambutnya yang indah sudah ada di mana-mana, menutupi wajahnya yang menakjubkan. Namun, wajahnya yang setengah tertutup entah bagaimana membuatnya terlihat lebih menarik. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu, kata Zuan sambil dengan cepat mundur selangkah. Dia mengangkat tangannya untuk menyatakan bahwa dia tidak punya niat untuk menyinggung perasaannya. Seolah menyadari bahwa nada suaranya agak terlalu kaku, suara Yu Yan Luo menjadi sedikit lebih lembut saat dia bertanya, bawa aku kembali ke Yumanor. Meskipun dia mencoba mengendalikan dirinya, suaranya yang bergetar masih mengungkapkan betapa tidak nyamannya perasaannya. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, racunnya telah meresap terlalu dalam. Anda tidak akan berhasil tepat waktu jika kita kembali sekarang. Peringatan Venom Child masih segar di benaknya. Yu Yan Luo dengan waspada mengangkat tangannya ke dadanya. Dia bertanya, apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Jian Taiding sangat kesakitan. Tampaknya apa yang tak terhindarkan akan terjadi. Mungkin lebih baik aku mati saja. Tapi aku masih akan menunggu sedikit lebih lama. Mungkin aku setidaknya bisa melihat sekilas tubuh kakak iparku sebelum aku mati. Ini adalah sesuatu yang dia impikan siang dan malam, tetapi dia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti itu, bahwa itu akan terjadi ketika pria lain merasukinya. Zuan tahu bahwa Yu Yan Luo telah salah paham dari reaksi kerasnya. Setelah berpikir sebentar, dia mengeluarkan pil dan berkata, makan ini sekarang. Apa itu? Yu Yan Luo bertanya dengan agak ragu. Menurutnya, sekarang dia sudah terpengaruh oleh obat semacam itu, tidak ada alasan baginya untuk ingin membiusnya lebih jauh. Meski begitu, dia telah dikelilingi oleh kawanan serigala selama bertahun-tahun. Sifatnya yang pendiam membuatnya masih memiliki beberapa tindakan pencegahan terhadap pil misterius seperti itu. Lebih jauh lagi, pria ini jelas bukan malaikat. Dia memiliki begitu banyak obat aneh pada dirinya. Ini adalah pil penenang hati, sesuatu yang diberikan Ji Xiaosi kepadaku. Ini dapat membantu seseorang menjadi tenang, dan dapat menetralkan jenis obat ini sampai tingkat tertentu, jelas Zuan. Yu Yan Luo menghela nafas lega ketika dia mengingat wajah murni dan polos Ji Xiaosi. Dia tidak merasa ragu lagi dan meminum pil itu. Jian Taiding kecewa, namun juga bersyukur. Dia merasa sangat bertentangan pada saat itu. Bagaimana perasaanmu? Zuan bertanya sambil menatap Yu Yan Luo dengan cemas. Sepertinya itu bisa membantu. Ada gelombang energi sedingin es yang menyebarkan panas di dalam diriku, kata Yu Yan Luo, mulai menggunakan kinya untuk menetralkan efek racun. Zuan menghela nafas lega, menjawab, bagus kalau begitu, bagus. Mungkin karena keadaan berubah menjadi lebih baik, suasana hati Yu Yan Luo membaik. Dia berkedip nakal dan menjawab, mengapa saya merasakan sedikit kekecewaan dalam suara Anda. Zuan menjawab dengan jujur, saya tidak akan menjadi laki-laki jika saya tidak kecewa. Tapi aku benar-benar penasaran. Jika saya tidak kebetulan meminum pil ini, Bu, apa yang akan Anda lakukan? Wajah Yu Yan Luo memerah. Dia mendengus dan berkata, tentu saja aku akan kembali ke klan Yu. Bahkan jika aku mati di tengah jalan, biarlah. Apa, apakah aku seharusnya memintamu menyelamatkanku? Zuan menghela nafas dan menjawab, untuk menyelamatkan nyonya, pada saat itu, saya khawatir saya tidak akan bisa khawatir tentang apakah nyonya mau atau tidak lagi. Bah, Yu Yan Luo membuang muka. Dia merasa jantungnya berdebar kencang. Untuk beberapa alasan, dia hanya merasa bahwa dia lebih jujur ketika dia mengatakan itu. Itu tidak seperti orang-orang munafik yang sok, yang semuanya gatal untuk merobek pakaiannya hingga hancur, namun bersikeras berpura-pura menjadi orang yang jujur dan mulia, tidak mesum sama sekali. Lihatlah kalian berdua saling menggoda. Apakah kamu lupa bahwa masih ada orang lain di sini? Bentak, Jian Taiding. Ketika dia awalnya mendengar apa yang mereka katakan, dia hampir menjadi liar karena gembira. Lagi pula, dilihat dari percakapan mereka, sepertinya mereka belum mengambil langkah itu. Namun, dia dengan cepat merasakan perubahan sikap Yu Yan Luo. Sekarang, tampaknya bahkan jika mereka tidak melakukannya sebelumnya, itu tidak akan terlalu jauh dengan perkembangannya. Pada saat yang sama, dia agak menyesal. Itu berarti dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat tubuh kakak iparnya. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi dingin. Dia berseru, kamu masih berani mengatakan itu. Bukankah semua ini karenamu? Aku, dia hendak mengatakan sesuatu lagi. Tapi tiba-tiba, dia tercengang. Semburat merah yang tidak wajar muncul di wajahnya. Apa itu? Zhu An dengan cepat bertanya. Obatmu, sepertinya sudah berhenti bekerja, jawab Yu Yan Luo, setengah terisak. Bab 1086, detoksifikasi. Itu berhenti bekerja. Bagaimana itu bisa terjadi? Zhu An bertanya dengan cemberut. Bagaimanapun, Qin Wan Ru juga menderita obat serupa, dan justru pil penenang hati yang dia gunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Obat itu bukan racun, itu hanya memperbesar keinginan yang terkubur di dalam hati seseorang. Pil penenang hati, yang menghilangkan pikiran jahat, adalah tindakan balasan yang sempurna. Aku tidak tahu. Saya merasa, seolah-olah obat itu mulai membalas, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hmm, Yu Yan Luo tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan mengerang. Suaranya sangat manis, namun juga menawan dan menggoda. Itu membawa sedikit sugesti dan keinginan yang akan membuat pria manapun jatuh dari kuda tinggi mereka, dan menyeret biksu manapun kembali ke dunia sekuler. Jian Tai Ding menegang. Dia akan menangis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit terus mempermainkan hatiku hari ini? Dia awalnya sudah menerima nasibnya karena harus menyaksikan saudara iparnya dirusak oleh pria lain, namun yang mengejutkannya, penangkal tiba-tiba muncul. Namun, begitu dia menghela nafas lega, ternyata adik iparnya masih membutuhkan bantuan untuk menyingkirkan racun itu. Dia merasa seperti sedang mengalami roller coaster mental. Zuan berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangan Yu Yan Luo, memasukkan kinya untuk memeriksa tubuhnya. Tubuh Yu Yan Luo bergetar ketika mereka melakukan kontak fisik. Air mata sepertinya akan keluar dari matanya yang berkabut. Kali ini, dia tidak segera menarik lengannya kembali seperti sebelumnya. Zuan terkejut. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak berani menatapnya, atau dia mungkin tidak bisa menahan diri. Dia memeriksa kondisinya melalui ki, menemukan bahwa kinya melonjak kacau. Di dalam dirinya ada gelombang panas yang gelisah, menggeliat secara acak ke segala arah. Zuan sedikit khawatir. Dia berspekulasi, anak racun ini adalah pencipta bulkrim. Versi yang dia buat sedikit berbeda dari obat yang beredar. Obatnya jauh lebih ganas, jadi pil penenang hati saja tidak cukup. Petik 2. Yu Yan Luo mengerang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat padanya. Dia bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika Zuan menyentuh Yu Yan Luo sebelumnya, tubuhnya selalu sedingin es. Tapi sekarang, itu sangat panas. Zuan hendak menjawab ketika Yu Yan Luo menarik kerahnya, berkata, aku sangat is sekarang, itu sangat tidak nyaman. Cepat dan pikirkan sesuatu. Kemudian, lengannya tidak bisa membantu tetapi membungkusnya. Matanya yang besar dan berkabut menatap matanya, napasnya manis seperti anggrek. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Suaranya yang manis sepertinya memiliki semacam persona misterius, dan saran yang fatal. Seluruh tubuhnya lembut, seolah-olah dia tidak memiliki satu tulang pun di tubuhnya. Sebagian besar tubuhnya bersandar ke lengan Zuan. Zuan tidak seperti Kasim Lu dari Istana Kekaisaran, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sama sekali. Dia secara naluriah memeluknya rat-rat. Sebuah suara bingung dan putus asa berseru saat itu. Kalian pesina, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini di sini? Di depan kakak laki-lakiku juga. Kakak Ipar, tidakkah kamu mengecewakan kakak laki-lakiku? Apakah kamu tidak mengecewakanku? Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk Yuyang Lu akhirnya menemukan sedikit kejelasan. Dia berteriak dan dengan cepat mendorong Zuan, lalu dengan cepat merapikan pakaiannya. Dia ketakutan, malu, dan mengalami banyak emosi lain pada saat yang bersamaan. Zuan tidak bisa menahan tawa karena kesal. Dia menjawab, Tuan Jian, saya bisa mengerti apa yang Anda katakan tentang kakak laki-laki Anda, tetapi menurut Anda siapa Anda? Kenapa kami mengecewakanmu? Jian Taiding meraum dengan marah, Zhu, jika kamu tidak pernah muncul secara aneh, ipar perempuan akan menjadi milikku. Kakak Ipar saya dan saya adalah pasangan yang ideal, kami sudah memiliki kesan yang sangat baik satu sama lain. Zuan memutar matanya, orang ini benar-benar sudah gila. Keyakinannya sudah pada tingkat yang tidak logis. Yu Yan Luo berdiri, kepalanya menunduk, dan auranya menyebar kemana-mana saat dia berkata, Aku pergi dulu. Dia tidak menunggu Zuan menjawab dan hendak pergi. Untungnya, Zuan bertindak cepat dan menangkapnya. Kekhawatiran dan kekecewaan memenuhi ekspresi Yu Yan Luo saat dia bertanya, Apakah kamu benar-benar akan menggunakan kesempatan ini untuk mengertaku? Zuan menghela nafas, berkata, Racunnya sudah meresap terlalu dalam, Anda tidak akan berhasil kembali ke masa lalu. Kemana Anda akan pergi? Bagaimana jika Anda bertemu dengan beberapa pria lain seperti Venom Child di sepanjang jalan? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ekspresi Yu Yan Luo berubah ketika dia memikirkan itu. Dibandingkan dengan cebol tercela itu, sedikit lebih mudah untuk menerima Zuan. Oh, apa yang aku pikirkan sekarang? Zuan bertanya, Nyonya, Apakah Anda mempercayai saya? Yu Yan Luo menggigit bibirnya. Namun, pada akhirnya, dia masih mengangguk. Zuan berjalan mendekat dan mengangkatnya pada lekukan kakinya. Yu Yan Luo terkejut, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas. Dia mengakui nasibnya dan menutup matanya. Dia bukan wanita muda lagi. Sebagai pemimpin klan, dia jelas tidak akan menyerahkan hidupnya untuk menjaga kemurniannya. Dibandingkan dengan orang lain, Zuan masih cukup menonjol dalam berbagai aspek. Tidak sulit baginya untuk menerimanya. Tapi tidak mungkin dia tidak memiliki perasaan buruk untuk melakukannya di tempat mereka berada. Setelah masalah itu, mereka berdua akan menjadi orang asing. Dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Jian Taiding hampir meledak ketika dia melihat Zuan menggendong adik iparnya seperti itu. Dia berseru, Zuan, apa yang kamu coba lakukan? Pada akhirnya, ini masih akan mengejar dewinya. Zuan benar-benar sangat terganggu oleh Jian Taiding, tetapi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengannya sekarang. Sebaliknya, dia dengan sengaja menghasutnya dan memberinya senyum sinis, berseru, bagaimana menurutmu? Jian Taiding terdiam. Dia jelas tahu apa yang Zuan coba lakukan. Dia awalnya masih memiliki beberapa delusi, tetapi sekarang, dia sudah benar-benar terbuka. Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding, untuk plus 1024 plus 1024 plus 1024. Yu Yan Luo, masih bersandar di lengan Zuan, sangat malu. Orang ini benar-benar, dia ingin menggigitnya, tapi dia juga khawatir itu malah akan membuatnya salah paham. Sementara dia berkonflik, dia menemukan bahwa Zuan malah membawanya ke kolam yang dingin. Apakah dia ingin melakukannya di sana? Yu Yan Luo berpikir, tercengang. Tapi dia berpikir, itu juga tidak terlalu buruk, setidaknya itu tidak akan ada di depan Yan Yanyo. Meskipun mereka berdua hanya suami dan istri dalam nama, bagaimanapun juga dia tetap suaminya. Mau tak mau dia merasa aneh melakukan hal seperti itu dengan pria lain di depannya. Adapun Jian Taiding, dia merasakan penolakan yang lebih kuat untuk membiarkan dia melihat tubuhnya. Melakukannya di dalam air memang bukan cara yang buruk. Tapi bagaimana kita akan bernafas? Peringkat kultivasi kami tidak rendah, tetapi di dalam air. Bagaimana jika kita lupa menahan nafas di puncaknya, dan tersedak air? Segala macam pikiran acak memenuhi kepalanya. Yu Yan Luo merasa seperti akan pingsan. Lupakan, aku tidak akan memikirkannya lagi. Aku serahkan saja padanya. Tiba-tiba, Zuan melompat langsung ke air dengan dia di pelukannya. Seluruh tubuh Paman Ming telah membeku ketika dia melompat keluar dari dalam sebelumnya. Sangat mudah untuk melihat betapa dinginnya itu. Yu Yan Luo secara alami takut dingin, jadi dia tanpa sadar mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zuan. Pada saat yang sama, dia menahan nafas, menunggu air beku mengelilingi mulut dan hidungnya. Bahkan setelah beberapa saat, bagaimanapun, dia tidak merasakan air kolam yang dingin menyentuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Mata indahnya langsung melebar. Dia melihat bahwa mereka tampaknya berada dalam gelembung transparan yang mendorong semua air menjauh. Perairan biru tua begelombang, memberikan sensasi yang aneh dan indah. Samar-samar dia bisa melihat beberapa ikan putih keperakan berenang di sekitarnya. Mereka sepertinya tertarik pada gelembung tempat mereka berdua berada, terus-menerus berenang di sekitarnya. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan pindah untuk menggigit gelembung. Yu Yan Luo terkejut. Pada saat itu, dia benar-benar lupa tentang racunnya. Dia mengulurkan tangannya karena penasaran untuk menyentuh gelembung itu dengan lembut. Itu lembut, namun juga sangat elastis. Ikan-ikan kecil itu terkejut dan dengan cepat berenang ke kedalaman air. Namun, ketika mereka melihat bahwa Yu Yan Luo tidak mengejar mereka, mereka berhenti karena penasaran, sekali lagi berenang di sekitar gelembung. Bagaimana kamu melakukan ini? Yu Yan Luo bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat pria di sampingnya. Matanya yang indah bersinar dengan cemerlang. Zuan sedikit terkejut. Sepertinya wanita tidak memiliki banyak perlawanan terhadap adegan semacam ini. Bilinglong juga sangat bersemangat terakhir kali. Huh, hiburan di dunia ini benar-benar kurang. Bahkan orang-orang di puncak dunia seperti dia sangat kagum. Di dunia sebelumnya, bahkan orang biasa bisa pergi ke museum laut untuk melihat seperti apa dasar lautnya. Ketika dia merasakan panas yang datang dari tubuh kecantikan di lengannya, Zuan berkata dengan mendesak, Nyonya, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Baru pada saat itulah Yu Yan Luo menyadari situasi seperti apa yang mereka hadapi. Dia tersipu dan tidak berani menatapnya lagi, malah berbalik. Bulu matanya yang indah bergetar saat dia berkata, kamu bisa mulai. Zuan menganggup dan berkata, saya mungkin harus melepas pakaian nyonya terlebih dahulu. Yu Yan Luo malu dan malu. Mengapa Anda masih harus bertanya tentang itu? Bagaimana saya bisa membalas sesuatu seperti ini? Dia hanya bisa samar-samar menggumamkan persetujuannya. Hanya ketika Zuan melihat reaksinya, dia membantunya membuka pakaiannya. Yu Yan Luo menghela nafas dalam hati ketika dia merasakan perhatiannya. Namun, dia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, tidak mungkin dia menerima pria lain. Pada saat ini, Zuan akhirnya mengerti apa arti pepatah, kulit halus seperti batu biyok. Keindahan dihadapannya adalah sebuah karya seni yang lengkap. Karena dia telah diracuni, ada semburat merah yang mewarnai kulit Yu Yan Luo yang biasanya sedingin es. Tidak hanya itu tidak menodai kecantikannya, itu malah tampaknya membawa Dewi yang sebelumnya tidak terjangkau ke dunia manusia, memberinya persona duniawi. Yu Yan Luo menunggu saat itu tiba. Namun, tidak ada yang terjadi bahkan setelah dia menutup matanya untuk waktu yang lama. Sebaliknya, tubuhnya mendingin, dan rasanya seolah-olah dia berendam dalam air. Dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya karena penasaran. Dia menemukan bahwa gelembung itu sekarang setengah berisi air, dan dia berbaring di dalamnya. Leher dan kakinya ditopang, itulah sebabnya dia tidak tenggelam. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa meskipun sebagian besar kulitnya terbuka, pakaiannya yang paling pribadi tetap ada. Air dingin yang menusuk membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dia menatap Zuan dengan bingung dan bertanya, ada air bocor. Zuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku sengaja membawa air itu. Gelembung itu masih memiliki bagian yang lebih besar yang tidak diisi dengan air, itulah sebabnya tidak perlu khawatir mereka kehabisan oksigen. Seolah-olah Yu Yan Luo berada di bak mandi, tapi tidak senyaman mandi air hangat. Dia memiliki ekspresi aneh ketika dia berpikir, apakah pria ini benar-benar ingin melakukannya di dalam air. Namun, ketika dia melihat ekspresi yang jelas di matanya, dia tahu dialah yang terlalu banyak berpikir. Zuan berkata dengan serius, nyonya, racunmu sangat serius sekarang. Saya berencana untuk menggunakan air dingin bersama dengan bantuan pil penenang hati untuk mengatasinya. Saya juga akan menanamkan ki khusus saya untuk membantu Anda melarutkan racun. Proses ini mungkin sedikit tidak nyaman, jadi saya harap nyonya dapat menanggungnya. Petik 2. Yu Yan Luo merasa sejenak linglung. Dia menatapnya seolah-olah dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya lagi. Sementara itu, di luar kolam yang dingin, Jian Taiding sangat marah dan panik. Sayangnya, titik akupunturnya telah disegel oleh Zuan, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong ketika dia membayangkan saudara ipar dewi yang dia kagumi begitu lama dihancurkan oleh pria lain. Dia tidak bisa menahan perasaan simpati ketika dia melihat mayat kakak laki-lakinya di sebelahnya. Dia mulai meraung, Kakak, jika semangatmu masih hidup, lihatlah kakak ipar. Dia benar-benar melakukan hal semacam itu tepat di depanmu. Juga, Zuan itu menyamar sebagai dirimu dan kembali ke duke Manor, seluruh tempat dalam kekacauan. Adik ipar kecilku Liu Ji, Chu Ji, dan Zhang Ji semuanya telah dihancurkan olehnya. Adik ipar kecil itu berseri-seri dengan kebahagiaan. Zhang Ji itu terutama berjuang untuk menutup kakinya dengan benar saat dia berjalan. Tapi mereka benar-benar dalam kegelapan, mereka semua berpikir bahwa yang mereka layani adalah Anda. Mereka melakukan yang terbaik untuk menjilatnya hari demi hari. Kamu bahkan belum bisa menyentuh ipar perempuan, tapi dia mungkin sudah diinjak-injak dan dirusak oleh orang kasar itu hari ini. Bab 1087, kembalinya orang mati. Jian Taiding tidak tahu mengapa dia melolong seperti itu sejak awal. Kakak laki-lakinya jelas sudah mati. Tapi dia merasa sangat tidak enak berada di gua sendirian. Dia tidak punya cara lain untuk melampiaskan rasa frustrasinya, dan jasad kakak laki-lakinya adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Ketika dia melihat penampilan kakak laki-lakinya dan mengingat betapa baiknya Jian Yanyo memperlakukannya di masa lalu, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Semua yang dia lakukan adalah demi saudara iparnya, tetapi saudara iparnya saat ini sedang dirusak di bawah tubuh pria lain. Apa arti yang tersisa dari semua yang telah dia lakukan? Akan sedikit lebih mudah baginya untuk menerimanya jika Yu Yan Luo setidaknya menunjukkan sedikit kengganan. Dia hanya akan membenci Zuan sendirian. Tapi Yu Yan Luo terlihat sangat menginginkannya. Sikap, lakukan apa yang Anda inginkan, membuat hatinya benar-benar hancur. Dia jelas menginginkannya. Betapapun besarnya cinta yang dia miliki untuk Yu Yan Luo sebelumnya, sebesar itulah kebencian yang dia miliki sekarang. Itulah mengapa-apa yang dia katakan tentang dia juga dibengkokkan dan dioleskan. Tentu saja, baginya, kata-kata itu tidak terdistorsi sama sekali. Sebaliknya, dari sudut pandangnya, itulah yang dia rasakan. Dia hanya secara naluriah memilih target untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Ekspresinya linglung saat dia mengoce omong kosong. Dia tidak menyadari bahwa es di sekitar Jian Yanyo tampaknya memiliki retakan halus di sekitarnya. Sementara itu, di kolam yang dingin, Yu Yan Luo berteriak ketakutan. Dia tanpa sadar menutupi dadanya, seluruh wajahnya benar-benar merah. Zuan terdiam, berkata, nyonya berakting beberapa saat yang lalu. Kenapa kamu tiba-tiba merasa malu? Petik 2. Yu Yan Luo berpikir dalam hati, apakah itu hal yang sama? Dia sudah mengakui nasibnya sebelumnya, menjadi rela membiarkan Zuan menyingkirkan racunnya. Setelah masalah itu, tak satu pun dari mereka akan berbicara satu sama lain lagi, jadi itu tidak masalah lagi. Tapi sekarang Zuan menggunakan metode seperti itu untuk menyembuhkannya, dia sangat tersentuh, dan pada saat yang sama tahu tidak mungkin dia bisa memutuskan semua hubungan dengannya karena hal seperti itu. Itulah mengapa dia tidak bisa menahan perasaan malu. Jadilah baik, rentangkan tanganmu. Zuan baru saja memperlakukannya karena pikirannya menjadi sedikit bingung karena racun, jadi dia menghiburnya. Yu Yan Luo terdiam, saya bukan gadis kecil yang ingin mengisap permen lollipop, apakah kamu perlu berbicara denganku seperti itu. Tetapi meskipun dia memikirkannya di dalam, dia masih secara naluriah mendengarkan Zuan dan mengendurkan lengannya. Ah, ini sangat memalukan, hampir terasa seolah-olah dia sekarang benar-benar memperlihatkan tubuhnya padanya. Meskipun dia telah bersosialisasi dengan orang-orang yang paling menonjol di dunia ini, membuatnya menjadi orang yang berpengetahuan dan berpengalaman dengan kemauan yang kuat, pada saat itu, dia masih sangat malu. Zuan juga tidak berani menunda. Dia khawatir dia benar-benar tidak bisa menahan diri jika dia menatapnya lebih lama lagi. Dengan demikian, jari-jarinya bergerak dengan kecepatan kilat, dengan cepat mengenai beberapa titik akupunturnya. Pada lapisan keempat, sutra asal primordial dapat digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Meskipun Yu Yan Luo tidak terluka, masalahnya saat ini terkait dengan jenis cedera. Semua itu karena, bull cream, yang dibuat secara pribadi oleh Venom Child terlalu ganas, bahkan membuat heart calming pill tidak efektif. Zuan menggunakan kolam dingin untuk menekan panas yang tidak stabil di dalam dirinya, lalu memasukkan ki primordialnya sendiri ke dalam tubuhnya. Ki primordialnya memandu efek obat heart calming pill, memusatkan panas yang tidak stabil di dalam dirinya ke satu tempat. Kemudian, dia menggunakan efek pengobatan ki primordial untuk sepenuhnya mengeluarkan panas yang tidak stabil dari tubuhnya. Seluruh tubuh Yu Yan Luo terbakar dan tidak nyaman karena bull cream, dan kolamnya juga terlalu dingin. Sensasi es dan api secara bersamaan benar-benar mengerikan. Saat jari Zuan mengetuk tubuhnya dan helayan ki hangat memasukinya, dia merasa seolah-olah dia akhirnya mendapatkan seteguk air saat kering. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerang dalam kesenangan. Zuan terdiam, dia gemetar ketika mendengar suara yang manis dan menawan, dan kinya hampir pergi ke tempat yang salah. Hati sejernih mata, tenang meski langit runtuh, dia segera memusatkan pikirannya dengan nyanyian, terus membantunya mengeluarkan racun. Yu Yan Luo tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarnya melantunkan mantra aneh seperti itu. Orang ini benar-benar bodoh. Saya jelas sudah baik-baik saja dengan itu, namun dia masih memilih untuk menyelamatkan saya seperti ini. Apakah dia benar-benar bodoh, atau dia seorang pria terhormat? Saat Yu Yan Luo melihat wajah Zuan yang tampak seperti dipahat dari marmer, ekspresinya menjadi semakin lembut. Setelah waktu yang lama berlalu, Yu Yan Luo sudah berkeringat. Dia tidak lagi berkepala dingin seperti sebelumnya. Dia merasa seolah-olah gelombang kekuatan berulang kali menghantam tubuhnya. Di dalamnya ada frigiditas kolam dingin, efek obat pil penenang hati, panas krim banteng, dan juga kih khusus Zuan. Tiga jenis kekuatan lainnya semuanya sangat tidak nyaman. Hanya kianeh Zuan yang sangat nyaman. Kontras yang begitu kuat membuatnya semakin sulit untuk menahan rangannya. Pada awalnya, dia malu, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menanggungnya. Tapi seiring berjalannya waktu, tekadnya berangsur-angsur rusak. Dia fokus memperlakukan saya sekarang dan saya hanya diam-diam mengerang, dia mungkin tidak bisa mendengarku, kan? Karena itu, dia diam-diam membuka matanya sedikit untuk melihat ekspresinya. Pada saat yang sama, dia menekan suaranya dan mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Benar saja, Zuan tidak memperhatikan apapun. Dia secara bertahap menghela nafas lega. Namun, perasaan seperti itu dengan cepat kembali, jadi dia hanya bisa melakukannya lagi. Siklus itu berulang lagi dan lagi, tetapi dia luput dari perhatian setiap kali. Akhirnya, dia menjadi lebih berani, dan suaranya menjadi semakin keras. Biasanya, dia akan menyadari bahwa tidak mungkin dia tidak bisa mendengarnya. Tapi dalam situasi seperti ini, bagaimana dia masih bisa berpikir dengan benar? Akhirnya, Yu Yan Luo menjadi sangat tidak terkendali, Zuan akhirnya tidak tahan lagi. Suaranya sangat serak dan samar, seolah-olah ada api yang membakar tenggorokannya. Dia bertanya, Nyonya, bisakah kamu berhenti mengerang seperti itu? Bahkan orang suci pun tidak bisa menahan diri jika kamu terus melakukan itu. Saya benar-benar tidak ingin gagal di detik-detik terakhir. Hah, Yu Yan Luo akhirnya menyadari apa yang terjadi. Jadi dia mendengar semuanya dari awal. Dia sangat malu sekarang. Dia membenamkan kepalanya di air, lalu menggigit Zuan dengan ganas. Zuan menghirup udara melalui celah di giginya. Mulut kecil wanita itu biasanya tampak anggun dan lembut, namun itu sangat menyakitkan ketika dia menggigitnya. Dia khawatir bahwa bergerak dapat menyperburuk kondisinya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkannya menggigitnya. Dia malah fokus merawat kondisinya. Merasakan pertimbangannya, Yu Yan Luo merasa sedikit menyesal setelah menggigitnya sebentar. Setelah memilah-milah pikirannya, dia melepaskan dan muncul di atas air lagi. Dia memberinya tatapan kesal, berseru, kamu benar-benar orang jahat. Pada saat yang sama, dia menggosok pipinya yang terasa sedikit sakit. Mengapa tubuh orang ini begitu keras? Dia sangat malu saat itu sehingga dia benar-benar menggigit dengan seluruh kekuatannya. Dengan kultifasinya, meskipun tidak akan bisa menghancurkan logam, setidaknya dia bisa membuat kekacauan berdarah. Tetapi pada akhirnya, hanya giginya yang terluka, sementara kulitnya hanya memiliki sedikit bekas luka. Zuan merasa sedikit tidak senang, berkomentar, saya memperlakukan racun anda karena kebaikan dan telah memperlakukan anda dengan hormat sepanjang waktu. Bagaimana saya orang jahat di sini? Petik 2. Kamu menanggalkan semua pakaianku, dan tanganmu menyentuhku di semua tempat. Apakah itu yang kau sebut rasa hormat? Yu Yan Luo berseru dengan marah. Zuan menunjuk ke celana dalamnya dan membalas, apakah kamu tidak masih memakainya? Di kampung halaman saya, bikini bahkan lebih terbuka daripada apa yang anda kenakan sekarang. Juga, saya merawat luka anda, seorang dokter tidak membedakan antara jenis kelamin. Oh, jika seorang dokter tidak membedakan antara jenis kelamin, lalu mengapa tabib surgawi Jideng Tu suka mengoleksi pakaian dalam wanita? Yu Yan Luo berkomentar sambil mencipir. Mata Zuan melebar saat dia berpikir, wanita ini bahkan tahu tentang itu. Dia hanya bisa menjelaskan, Jideng Tu adalah Jideng Tu. Aku adalah diriku sendiri. Yu Yan Luo tersipu dan berkata, kamu bahkan lebih buruk dari Jideng Tu. Ki milikmu itu sangat aneh. Ini bahkan lebih tidak nyaman daripada bull cream. Zuan berpikir dalam hati, Anda sebut itu tidak nyaman. Anda jelas merasa sangat baik sehingga Anda bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak senang. Tapi dia tercengang. Terakhir kali, ketika dia merawat Tang Tianer, dia juga tampak seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menginginkan lebih. Jangan bilang Ki primordial justru membuat yang dirawat merasa ekstasi. Tapi itu tidak seharusnya. Saya belum pernah mendengar Kaisar pertama mengatakan itu sebelumnya, dan Mili juga tidak pernah menyebutkannya. Jika itu benar-benar suatu hal, tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, kan? Huff, kata Yu Yan Luo. Namun, dia merasa sedikit bersalah setelah menegurnya. Dia tahu bahwa dia juga berbicara omong kosong, tetapi dia terlalu malu sebelumnya. Bukannya aku ingin mengerang. Ya, itu pasti Ki aneh itu. Ini pasti tidak ada yang baik. Zuan hanya bisa berkata, baiklah, baiklah, aku salah. Harap tetap bertahan, kita hanya perlu melewati bagian terakhir ini. Kemudian, Ki-nya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Yu Yan Luo melepaskan, ah, lalu menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya untuk mencengkeramnya sambil gemetar. Zuan menghela napas lega dan berkata, sebagian besar efek racun sudah hilang. Anda seharusnya baik-baik saja selama Anda meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Petik 2. Yu Yan Luo memberinya tatapan dendam. Sekarang dia telah menunjukkan padanya sisi yang memalukan, bagaimana dia bisa menghadapinya di masa depan. Setelah gemetar untuk waktu yang lama, dia akhirnya tenang. Dia diam-diam mendorongnya ke samping. Air di dalam gelembung sudah didorong oleh Zuan. Dia menghela nafas dalam hati. Dia tidak melihat apa-apa, kan? Karena racunnya sudah dihilangkan, panas gelisah di dalam dirinya sudah hilang. Tapi tubuhnya yang takut dingin membuatnya menggigil segera sesudahnya. Dia secara naluriah menutupi bahunya dengan tangannya. Pakaianmu basah, jadi gantilah dengan yang bersih ini, kata Zuan. Dia telah menyiapkan banyak barang gaya hidup di brilliant glass bed-nya. Dia memiliki pakaian cuyan dan man-man juga. Tapi hanya orang idiot yang akan memberi Yu Yan Luo pakaian wanita lain dalam situasi seperti itu. Itulah mengapa dia memberinya satu set pakaiannya sendiri untuk menutupi dirinya. Pikiran Yu Yan Luo kosong sejenak. Dia tanpa sadar menjawab ketika dia merasakan kehangatan dari pakaiannya, terima kasih. Keduanya dengan cepat terdiam, ada perasaan aneh yang menawan dan lembut di dalam gelembung air. Akhirnya, bibir merah Yu Yan Luo terbuka sedikit dan dia berkata, Ah Zuu, barusan, kita berdua. Zuan berkata sambil tersenyum, Kami tidak punya pilihan karena tidak ada waktu. Aku hanya melakukannya untuk menyelamatkanmu. Nyonya, tolong jangan bawa ke hati. Petik 2. Oh. Yu Yan Luo jelas ingin mengatakan hal serupa, namun untuk beberapa alasan, ketika Zuan mengatakan seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali, Yu Yan Luo malah merasa sedikit kecewa. Apakah dia memikirkan istrinya sendiri? Putri Bright Moon Duque adalah cucu yan, kan? Keduanya terlihat sangat dekat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal ketika dia memikirkan itu. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 222 plus 222 plus 222. Zuan tercengang. Dia berpikir dalam hati, mengapa dia marah? Tiba-tiba, raungan marah datang dari atas. Pezina sialan di sana, pergi ke sini sekarang juga. Anda telah berhasil mengendalikan Jian Yan Luo untuk plus 999 plus 999 plus 999. Bab 1088, Ujian hidup dan mati. Jian Yan Yao. Zuan berseru, menggosok matanya. Kemudian, dia mengkonfirmasi kata-kata dari pesan Beken. Itu benar-benar Jian Yan Yao. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mati? Yu Yan Luo juga terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yan Yao. Dia juga mengenali suaranya dengan jelas, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Mari kita keluar dan melihat-lihat. Kata Zuan, benar-benar bingung juga. Dia ingin melihat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Yu Yan Luo juga penasaran, jadi dia secara alami tidak menolak. Meskipun sebagian besar racunnya sudah hilang, dia tidak bisa bergerak semudah Zuan dengan skill blue malert miliknya. Karena itu, Zuan membawanya ke permukaan. Keduanya dengan cepat bergegas keluar dari permukaan air dan naik ke darat. Ketika mereka melihat pemandangan di luar, mereka berdua tercengang. Potongan es besar itu hilang, dengan hanya pecahan yang tersisa di tanah. Ada seorang pria berdiri di tengah, menatap kolam dengan kaku. Setelah menggunakan wajah seribu identitas, Zuan tidak bisa lebih mengenal pria itu. Siapa lagi selain Jian Yan Yao? Sementara itu, Jian Taiding duduk dengan bodoh di samping. Ketika dia melihat kakak laki-lakinya, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia juga tidak akan pernah mengharapkan hal seperti itu. Ratapan pemakamannya, benar-benar membawa kakak laki-lakinya kembali dari kematian. Siapa saya? Di mana saya sekarang? Pikir Jian Taiding. Terlalu banyak hal memalukan yang terjadi sepanjang hari. Pada saat itu, dia merasa seperti sedang bermimpi. Yan Yao, kamu masih hidup. Seru Yu Yan Luo, kaget dan senang saat melihatnya. Jian Yan Yao adalah suaminya dalam nama, tetapi dia sebenarnya adalah temannya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia setelah melihat teman baiknya hidup kembali? Dia akan menyambutnya ketika Zhu An menariknya kembali. Dia memperingatkannya melalui Qi, hati-hati. Keadaannya saat ini sepertinya tidak benar. Petik 2. Yu Yan Luo tercengang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa asap hitam berlama-lama di sekitar Jian Yan Yao. Ada beberapa pola hitam di sekitar wajahnya juga. Dia tampak sangat berbeda dari dirinya yang biasanya anggun dan lembut, malah terlihat lebih jahat dan jahat. Heh, tentu saja kamu berharap aku mati. Dengan begitu, kalian berdua pesina akan bebas kawin lari. Cibir Jian Yan Yao. Alis cantik Yu Yan Luo berkerut. Dia merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan jijiknya, menjawab, kamu salah paham. Kami berdua benar-benar bersih, tidak ada yang terjadi di antara kita. Hah, bersih. Kalian berdua. Jian Yan Yao meraung ke arah langit, tawanya membuat seluruh gunung berdesir. Bahkan es yang semula melekat kuat pada dinding batu mulai berjatuhan. Ekspresi Zhu An berubah. Kultifasinya sangat tinggi, dia tampaknya hanya berjarak rambut dari peringkat Grandmaster. Setelah ledakan tawanya, tatapan Jian Yan Yao kembali ke Yu Yan Luo. Dia berkata melalui gigi terkatuk. Apakah kamu menganggapku bodoh? Anda menderita afrodisiak, lalu tinggal di sana begitu lama dengan pria lain. Anda mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang terjadi. Petik 2. Jian Taiding juga tersentak dari linglung. Baru sekarang dia menyadari bahwa dewinya telah diinjak-injak oleh binatang buas itu. Bibirnya bergetar. Dia bahkan hampir tidak berani menatap Yu Yan Luo lagi, atau dia akan melihatnya sebagai wanita yang jatuh. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri pada akhirnya. Dia menatapnya, dan kemudian dia merasa seperti disambar petir. Bahkan pakaiannya berbeda. Yu Yan Luo ditutupi pakaian pria pada saat itu. Milik siapa lagi pakaian itu? Saat itu, dia merasa seperti seorang pria yang baru saja bangun dari tempat tidur dan melihat seorang wanita mengenakan kemeja pria. Pemandangan yang sangat bentrok seperti itu tidak ada bandingannya dengan hal lain. Yu Yan Luo benar-benar cantik. Pakaiannya saat ini meningkatkan feminitas dan daya tariknya yang lembut beberapa kali lipat. Tapi Jian Taiding sama sekali tidak berminat untuk mengaguminya. Dia bahkan merasa lebih tertekan. Apalagi yang perlu dikatakan. Dia benar-benar bisa membayangkan apa yang terjadi. Mereka berdua benar-benar menjadi sangat gila di sana sehingga pakaian mereka akhirnya basah. Itulah mengapa kakak iparnya berganti pakaian menjadi pria. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk mengenakan pakaiannya dengan benar dan bergegas keluar. Pakaiannya terlalu luas, jadi dia samar-samar bisa melihat tulang selangka yang indah dan indah serta pakaian dalam berwarna merah muda-pudar. Jian Taiding hanya pernah bermimpi melihat sisi pribadi Yu Yan Luo seperti itu. Ia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Meskipun dia telah benar-benar tergila-gila dengan Yu Yan Luo selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengambil istri untuk mengejarnya. Tetapi sebagai seseorang dengan otoritas tinggi, dia secara alami memiliki banyak gadis secara pribadi. Dia segera tahu apa arti ekspresi muda dan ronam merah di pipinya. Ekspresi puasnya sudah cukup baginya untuk menciptakan kembali adegan di mana kekasihnya yang paling dicintainya dirusak oleh si biadab itu. Itu terutama benar ketika dia melihat tubuh Yu Yan Luo setengah bersandar pada Zuan. Itu berarti dia tidak menolaknya sama sekali. Kakak Ipar jelas sudah didominasi oleh pria itu. Ketika dia memikirkan itu, dia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Yu Yan Luo jelas tidak tahu bahwa Jian Taiding sedang memikirkan pikiran kotor seperti itu. Sebaliknya, dia berkata kepada Jian Yan Yau, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Baru saja, dia menggunakan cara khusus untuk membantuku menyingkirkan racun. Kami sepenuhnya, kami tidak melakukan hal-hal terlarang itu. Meskipun dia bukan suami kandungnya, dia telah membantunya menghentikan banyak pengejar selama bertahun-tahun, yang telah banyak membantunya. Dia merasa ada kebutuhan untuk menjelaskan hal-hal itu kepadanya. Dia ingin mengatakan hubungannya dengan Zuan bersih, tetapi ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi, bagaimana bahkan pakaiannya telah dilucuti dan tangannya telah menyentuh setiap inci tubuhnya, sepertinya agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa hubungan mereka benar-benar bersih. Itulah mengapa dia berubah pikiran dan mengatakan bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang terlarang. Itu adalah sesuatu yang bisa dia katakan tanpa rasa bersalah. Jian Yan Yau mendengus, Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Apakah Anda pikir saya akan percaya itu? Yu Yan Luo mengerutkan kening dan berkata, Saya sudah menjelaskan apa yang harus saya jelaskan. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda ingin menikmati penerbangan mewah Anda. Petik 2 Dia bahkan tidak akan repot-repot menjelaskannya jika itu orang lain. Jian Yan Yau adalah seseorang yang telah menjadi teman baiknya selama bertahun-tahun. Namun, seseorang seperti itu mencurigainya bahkan setelah dia menjelaskan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Ekspresi Jian Yan Yau menjadi gelap. Dia membalas, Apa yang membuatmu bingung? Mungkin karena hati nuranimu yang bersalah. Pola gelap di wajahnya menjadi lebih jelas. Orang yang tidak bersalah tahu itu, Jawab Yu Yan Luo acuh tak acuh. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terjadi dengan wajahmu? Mengapa kamu kembali setelah mati? Perhatian Jian Taiding telah ditarik juga. Dia jelas bersekongkol melawan kakak laki-lakinya, Jadi mengapa Jian Yan Yau tiba-tiba hidup kembali? Kamu tidak pernah mengharapkan aku untuk menghidupkan kembali dan menghancurkan rencana besarmu. Jian Yan Yau mencibir, Tetapi dia masih menjelaskan, Itu karena teknik yang saya kembangkan itu istimewa. Itu disebut seni ulat sutra emas. Dikabarkan bahwa begitu Anda mencapai level tertinggi, Anda harus mati sekali. Jika Anda dapat menerobos dan dilahirkan kembali, Anda dapat memasuki peringkat Grandmaster. Bahkan ada kemungkinan untuk mencapai tingkat keabadian bumi. Seni ulat sutra emas. Ekspresi Yu Yan Luo berubah. Dia fasi dalam banyak mata pelajaran, Dan dia sepertinya telah mendengar desas-desus tentang teknik semacam itu. Tampaknya begitu teknik itu dikembangkan ke tingkat terbesarnya, Seseorang mengalami cobaan hidup dan mati. Pada saat itu, Seluruh tubuh seseorang akan berubah menjadi kepompong. Jika yang di dalam berhasil berubah menjadi kupu-kupu, Mereka akan mengalami transformasi yang luar biasa. Tetapi peluang keberhasilannya sangat rendah. Dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil dalam teknik ini sejak zaman kuno. Namun, Ternyata itu adalah teknik yang dikembangkan Jian Yanyo. Kemudian, Patung es dari sebelumnya mungkin adalah kepompong bekunya yang tergeletak di dalam kolam. Memang, Mereka yang telah mempraktikkan seni ini tidak pernah menyelesaikan transformasi. Itulah mengapa meskipun saya sudah berada di titik akhir, Saya tidak pernah bisa menetapkan tekad saya untuk mencoba rintangan ini, Kata Jian Yanyo. Dia kemudian berbalik untuk melihat Jian Taiding, Melanjutkan, Pada akhirnya, Saya harus berterima kasih kepada adik laki-laki saya yang baik. Jika bukan karena rancangannya yang rakus untuk meracuniku, Dan bahkan membuat skema untuk mengepung dan membunuhku, Aku tidak akan mampu membuat keputusan untuk menantang kemacetan ini. Ekspresi Jian Taiding berubah. Dia berseru, Aku dengan jelas memeriksa tubuhmu saat itu. Anda tidak memiliki jejak kekuatan hidup yang tersisa. Mengapa saya tidak bisa merasakan bahwa Anda masih hidup saat itu? Dia sendiri adalah seorang kultifator peringkat master. Jika dia bahkan tidak tahu apakah seseorang benar-benar mati Atau mereka hanya berpura-pura, Untuk apa dia berkultifasi? Jian Yanyo berkata sambil mencibir, Itu karena seni ulat sutera emas membutuhkan seseorang untuk benar-benar mati. Apakah seseorang dapat hidup kembali atau tidak tergantung pada nasib mereka? Itulah sebabnya tidak ada yang mampu menghidupkan kembali sepanjang sejarah. Bahkan dengan semua rencana dan rencanamu, Kamu tidak pernah mengharapkan ini, Jadi tentu saja kamu tidak menyadari apapun. Kamu berlari ke sini dengan semua yang kamu miliki saat itu Sehingga kolam dingin bisa melestarikan sisa-sisamu Dan menyembunyikan kepompong di sekitarmu, kan? Jian Taiding bertanya, Memaksa dirinya untuk tenang. Dia sendiri adalah seorang kultifator yang luar biasa. Meskipun dia dikalahkan, Dia masih ingin tahu bagaimana dia gagal. Itu hanya salah satu alasannya, Kata Jian Yanyo, Mengangkat kepalanya untuk melihat es yang sangat besar. Uji coba terakhir seni ulat sutera emas terlalu sulit. Tak terhitung jumlah pahlawan yang luar biasa telah gagal pada saat ini. Meskipun bakat saya tidak buruk, Saya tidak pernah percaya saya bisa melampaui semua pendahulu saya. Untuk melewati uji coba ini, Entah bagaimana saya harus meningkatkan peluang keberhasilan saya. Apakah Anda ingat di masa lalu, Ketika Yang Mulia dan Kaisar Iblis bertarung dengan sengit? Dengan mengandalkan Milk of Purple Frost dari klan kami, Dia bisa pulih. Zuan baru saja menonton drama dari samping pada awalnya. Dia terkejut ketika mendengar kata-kata, Susu dari Frost Ungu. Tujuan terbesarnya datang ke Cloud Center Komanderi kali ini adalah Untuk menemukan Milk of Purple Frost untuk mengobati Mili. Ketika dia mengetahui bahwa penampilan terakhirnya terkait dengan Cloud Center Duque Manor, Dia segera mulai secara diam-diam menyelidikinya di Manor. Sayangnya, Cloud Center Duque telah binasa, Dan tidak ada yang tahu detail pribadi itu. Dia sudah siap untuk menyerah, Namun sekarang, tiba-tiba ada secerca harapan. Bab 1089, Akhir Tragis. Susu dari Frost Ungu. Jian Taiding berseru. Dia juga kaget. Dia jelas memiliki kesan sesuatu yang menakjubkan seperti itu. Sayangnya, saat itu, Dia begitu sibuk merencanakan melawan kakak laki-lakinya Sehingga tidak ada waktu untuk mengeluarkan rahasia itu dari mulutnya. Ia mengira ilmu itu akan pergi bersama kakaknya ke liang lahat. Yang mulia mampu pulih bahkan setelah menderita luka parah seperti itu. Bukankah itu berarti aku punya kesempatan sekarang? Pikir Jian Taiding. Bagaimanapun, dia telah terluka, dan kemudian terluka lagi. Bersama dengan rebound dari pil kekuatan kuat yang ganas, Meridiannya sudah benar-benar berantakan. Bahkan jika Zuan tidak membunuhnya dan dia bisa kembali dan perlahan pulih, Dia tidak akan menjadi lumpuh, Tapi dia tetap tidak akan pernah mencapai kejayaannya. Lupakan peringkat Grandmaster, Dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan kultivasi peringkat kelima atau ke enam. Selain itu, Dia tidak akan pernah memiliki harapan untuk memiliki kultivasi yang lebih tinggi selama sisa hidupnya. Untuk seseorang yang pernah berdiri di puncak seperti dia, Tidak ada perbedaan antara pembudidaya peringkat enam dan orang cacat. Setiap bawahan secara acak akan lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin dia masih bisa mengendalikan mereka? Hanya latar belakang keluarganya. Tidak ada cara yang cukup untuk menahannya di kursi otoritas itu. Dia mungkin akan dibunuh secara diam-diam beberapa hari kemudian dan dibuang ke selokan acak. Tapi sekarang, Dengan Milk of Purple Frost, Semuanya bisa berbeda. Dia tidak hanya memiliki kesempatan untuk pulih, Dia bahkan mungkin bisa naik lebih tinggi. Matanya membara dengan penuh gairah saat dia berseru, Jadi alasan kamu datang ke sini adalah karena Milk of Purple Frost ada di sini. Zuan tiba-tiba melihat ke arah es besar setelah mendengar percakapan itu. Dia merasa bahwa es itu agak aneh sejak dia pertama kali melihatnya. Itu tidak berbaur dengan lingkungan sekitarnya sama sekali. Lebih jauh lagi, Gua itu sangat dingin, Jauh lebih dingin daripada badai salju. Ada semua jenis rune yang melindunginya dari luar, Tetapi ketika mereka masuk lebih awal, Rune itu sepertinya sudah ditembus. Mereka mungkin telah dihancurkan ketika Jian Taiding dan teman-temannya mengejar Jian Yanyou yang beracun dan terluka ke dalam gua. Semuanya menunjuk pada fakta bahwa gua itu aneh. Namun, Zuan tidak pernah mengharapkannya menyembunyikan sesuatu yang begitu luar biasa. Dia telah mendengar bahwa Milk of Purple Frost berasal dari jenis talaktit khusus, Sepertinya es yang jelas berbeda dari yang lain adalah pembawanya. Memang, Hanya setetes Milk of Purple Frost yang terbentuk setiap 10 ribu tahun. Ketika ayah saya pertama kali menemukan gua ini, Dia tiba-tiba menemukan dua tetes. Satu dengan cepat terbentuk, Sementara yang lain akan terbentuk beberapa dekade kemudian, Kata Jian Yanyou, Mulai mengenang masa lalu. Meskipun beberapa dekade adalah waktu yang lama, Untuk sesuatu yang mungkin memakan waktu puluhan ribu tahun dengan mudah, Itu hanyalah momen yang cepat berlalu. Ayah menawarkan tetes pertama kepada Kaisar, Dan menunggu dengan sabar untuk tetesan kedua. Mempertimbangkan waktu, Saya yakin itu akan segera terbentuk. Jian Yanyou mendengus. Awalnya saya agak ragu, Karena meskipun Milk of Purple Frost itu ajaib, Melewati cobaan kematian terlalu berbahaya. Saya juga adipati pada saat itu, Menjadikan saya Kaisar di dalam Cloud Center Komanderi. Terlebih lagi, Aku memiliki kecantikan nomor satu di dunia sebagai pengantinku. Dia menatap Yu Yan Luo yang berpakaian tidak pantas saat dia berbicara dan mendengus. Hidup saya sudah cukup sempurna, Jadi memang tidak perlu bagi saya untuk mengambil risiko seperti itu. Namun, saya tidak pernah berharap adik laki-laki saya menjadi begitu fantastis. Petik 2. Jian Taiding tertawa terbahak-bahak, Berkata, Kakak, aku salah. Tapi apakah hasil akhirnya tidak bagus? Jika ini tidak terjadi, bagaimana Anda bisa mencapai level yang tidak bisa dicapai oleh pendahulu Anda? Dia mendapatkan kepercayaan diri ketika dia melihat ekspresi kakak laki-lakinya sedikit meredah. Kakak laki-lakinya selalu menyayanginya. Tidak peduli apa jenis kesalahan yang dia lakukan, dia akan selalu dimaafkan. Meskipun dia telah melakukan beberapa hal buruk kali ini, Jian Yanyeo belum mati. Sepertinya Yanyeo tidak akan menghukumnya terlalu parah. Karena itu, dia menguji air dan bertanya, Lalu apakah kakak bangun untuk menggunakan susu fros ungu? Dia berdoa berulang kali pada dirinya sendiri, Tolong katakan tidak, tolong katakan tidak. Itu satu-satunya harapan saya yang tersisa. Jian Yanyeo mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mencengkeram kepalanya, Berseru, mengapa aku terbangun? Mengapa saya terbangun? Aku tidak seharusnya. Milk of purple frost belum sepenuhnya terbentuk. Seharusnya aku tidak bangun sekarang. Mata Jian Taiding berbinar ketika dia melihat Jian Yanyeo memegangi kepalanya kesakitan. Ya, susu fros ungu masih ada di sini. Itu artinya masih ada harapan bagi saya untuk sembuh. Zuan juga senang mendengarnya. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan istri pria ini, dan dia telah bekerja sangat keras untuk menemukan kebenaran demi dia, bahkan membalas dendam untuknya. Dia telah melakukan cukup banyak, jadi dia akan melihat apakah dia bisa mendapatkan Milk of Purple Frost darinya. Bahkan jika dia harus membayar mahal untuk itu, dia tidak akan menahan diri. Jika pihak lain benar-benar menolak, itu terkait dengan kehidupan Mili, jadi dia akan memperjuangkannya jika harus. Yu Yanluo adalah satu-satunya yang mengkhawatirkan Jian Yanyeo. Dia bertanya, Yanyeo, ada apa? Penampilan Jian Yanyeo benar-benar agak menyeramkan, membuatnya merasakan rasa takut yang aneh. Dia secara naluriah tetap di sisi Zuan, karena dia memberinya perasaan aman terbesar. Jian Yanyeo tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh kegilaan dan kebencian. Jejak hitam tampaknya menyebar dari pupilnya juga, secara bertahap mengubah bola matanya menjadi hitam sepenuhnya. Dia menatap tajam ke arah Jian Tai Ding, menggeram, aku ingat. Bukankah alasanku terbangun karena kau melolong di sampingku seperti serigala yang ketakutan. Mata Jian Yanyeo menjadi hitam pekat. Tidak ada lagi jejak tatapan penuh kasih sayang sebelumnya, sebaliknya, hanya ada niat membunuh yang kejam. Jian Tai Ding menelan ludah, merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Namun, dia bereaksi dengan cepat juga dan mengarahkan kesalahannya. Dia menunjuk Zuan dan Jian Luo, berseru, kakak, aku hanya menangisi ketidakadilanmu. Anda menyembah wanita itu seperti nenek moyang anda. Lupakan tangannya, dia bahkan tidak pernah membiarkanmu menyentuh satu pun sudut pakaiannya. Kemudian, tidak lama setelah kamu meninggal, dia segera bersama dengan pria lain, dan dia bahkan melakukan sesuatu yang sangat tidak pantas tepat di depanmu. Tutup mulutmu, ini tidak seperti yang kamu katakan, bentak Yu Yan Luo. Dia sangat marah sehingga seluruh wajahnya merah. Sayangnya, dia tahu betapa tidak berdayanya dia untuk menjelaskan dirinya sendiri sekarang. Dia tidak bisa begitu saja memanggil perawat basah untuk memeriksa apakah dia masih perawan, kan? Jian Tai Ding senang ketika dia melihat bahwa perhatian kakak laki-lakinya telah dialihkan ke dua lainnya. Bagaimanapun juga, kata-katanya efektif. Karena itu, dia menambahkan bahan bakar ke api dan berkata, kakak, wanita itu tidak hanya melakukan hal-hal terlarang dengan pria itu, demi menjilatnya, dia bahkan memberinya beberapa selirmu untuk bermain. Dia telah berpura-pura menjadi kamu selama beberapa hari di duke Manor, sementara saudara ipar itu tidak tahu apa-apa. Mereka dipermalukan olehnya beberapa kali setiap hari, dan bahkan cara mereka berjalan sedikit berbeda. Sama seperti dia pernah mencintai Yu Yan Luo, itu adalah seberapa besar kebencian yang dia rasakan setelah dia memberikan tubuhnya kepada Zuan. Lebih jauh lagi, Zuan adalah orang yang telah melukainya, jadi dia membenci orang lain sejak awal. Jika kakak laki-lakinya melenyapkan mereka untuknya, itu akan menjadi bentuk balas dendam itu sendiri. Tetapi kultifasi Zuan tampaknya cukup baik, dan saudara iparnya juga memiliki beberapa kartu truf. Jika mereka dan kakak laki-lakinya akhirnya saling menghancurkan, itu akan menjadi hasil terbaik yang mutlak. Dia menambahkan bahan bakar ke api sambil diam-diam melihat es raksasa di atas kolam. Tampaknya ada setetes berkumpul di permukaannya. Mungkinkah itu Milk of Purple Frost? Begitu mereka mulai bertarung, saya harus menemukan kesempatan untuk merebutnya. Setelah saya memulihkan kekuatan saya sebelumnya, saya tidak akan lagi berada dalam kondisi ini. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan bahkan sebelum dia menyelesaikan pemikiran itu. Kemudian, dia merasakan seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Dia melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda. Kakak laki-lakinya, pasangan penzina terkutuk, dan mayat tanpa kepala. Ada darah yang keluar dari lehernya. Hah, saya tidak ingat ada mayat yang tertinggal ketika Kongking dan yang lainnya pergi. Tunggu, kenapa pakaian itu terlihat sangat familiar? Pada saat dia menyadari hasil yang mengerikan, seluruh dunianya tenggelam dalam kegelapan. Ah, Yu Yan Luo melompat ketakutan. Meskipun dia memang membenci Jian Tai Ding, itu terutama karena dia telah menyakiti Jian Yan Nyo dan merencanakan segala sesuatu yang mengikutinya. Tapi mereka sudah saling kenal begitu lama, dan dia selalu menyapanya dan memperlakukannya dengan sangat sopan. Mereka berdua telah mencapai tingkat di mana mereka seperti teman. Karena itu, dia masih terkejut sesaat ketika dia melihat dia mati dengan cara yang menyedihkan. Dia merasa agak tidak enak badan ketika dia melihat pemandangan berdarah seperti itu. Dia secara tidak sadar belajar ke arah Zuan, dan baru saat itulah dia merasakan sedikit kehangatan. Saat itu, Jian Yan Nyo membungkuk ke arah leher terputus Jian Tai Ding, lalu menelan darah yang menyembur. Saat dia meminum darahnya, dia memiliki ekspresi gembira. Lupakan Yu Yan Luo, bahkan kulit kepala Zuan terasa agak mati rasa. Mereka saling menggenggam tangan satu sama lain dengan erat. Yu Yan Luo sedikit tenang, lalu menatap dengan waspada ke pihak lain, berseru, kamu bukan Jian Yan Nyo. Siapa sebenarnya kamu? Bab 1090, parasit mata hitam cerah. Jian Yan Nyo berdiri dari mayat tanpa kepala Jian Tai Ding. Dia mengjilat darah di bibirnya dan menjawab, Siapa aku? Saya Jian Yan Nyo, tentu saja, suamimu. Matanya sudah lama menjadi hitam pekat seperti tinta, dan wajahnya ditutupi pola hitam. Karena dia baru saja meminum darah langsung dari mayat Jian Tai Ding yang dipenggal, dia terlihat sangat jahat dan berbahaya. Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tidak, kamu jelas bukan dia. Yan Nyo jujur dan murah hati. Dia tidak akan pernah sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah, dia adalah orang yang hampir membunuhku, dan dia menginginkan adik iparnya sendiri. Bagaimana dia tidak bersalah sama sekali? Jian Yan Nyo mencibir. Yu Yan Luo berkata dengan dingin, Itulah sebabnya kamu tidak bisa menjadi Jian Yan Nyo yang sebenarnya. Anda tidak tahu betapa dia sangat menyayangi adiknya. Dia akan memberikan apapun yang dia inginkan. Selain memberinya saya, istrinya, dia cukup banyak memberinya segalanya. Lebih jauh lagi, tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan adik laki-lakinya, dia paling banyak akan menguliahinya beberapa kali, tetapi akan selalu memaafkannya pada akhirnya. Selanjutnya, kamu bahkan hidup kembali. Skemanya untuk menyakiti Anda tidak menghasilkan konsekuensi yang parah. Dengan sifatmu yang biasa, paling-paling kamu akan menakutinya lagi, lalu memberinya beberapa hukuman kecil. Tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Jian Yan Nyo menatap Jian Tai Ding tanpa kepala. Dia menyeringai dan berkata sambil terkekeh, manusia selalu berubah. Selain itu, saya bahkan telah berjalan di sepanjang perbatasan hidup dan mati. Petik 2 Yu Yan Luo segera memotongnya. Tidak peduli seberapa banyak kamu berubah, kamu tidak akan berubah menjadi iblis gila yang haus darah. Anda tidak hanya membunuh adik laki-laki Anda sendiri dengan kejam, Anda bahkan meminum darahnya. Ekspresi kenikmatan di wajah Anda sama sekali tidak palsu. Bicaralah, monster macam apa kamu ini? Jian Yan Nyo tertawa kejam, suaranya mengerikan. Sepertinya itu bukan suara yang bisa dibuat manusia. Dia berkomentar, Nyonya, haruskah saya memuji Anda karena pintar atau bodoh? Zuan berdiri di depan Yu Yan Luo ketika dia mendengar suara Jian Yan Nyo. Itu aneh, jelas bukan milik Jian Yan Nyo yang sebenarnya lagi. Tekanan yang datang dari pihak lain agak terlalu kuat, hampir pada level yang Yun Jian Yu dan Yan Suen berikan di masa lalu. Dia juga khawatir pihak lain akan tiba-tiba menyerang Yu Yan Luo. Untungnya, Jian Yan Nyo tampaknya tidak memiliki niat untuk segera bergerak. Sebagai gantinya, dia melanjutkan sambil menghela nafas, Nyonya, bukankah lebih bagus jika Anda bermain bodoh? Mengapa Anda hanya harus terus mencemaskan hal-hal sepele? Kami berdua bisa dengan damai terus menjadi suami dan istri, tetapi bukankah segalanya jauh lebih sulit sekarang? Petik 2 Suara ini? Suara ini? Yu Yan Luo terkejut. Berseru? Kamu Paman Ming? Wawasan Nyonya memang tajam. Anda bahkan bisa mengenali itu. Seru Jian Yan Nyo, sedikit terkejut. Dia tidak lagi punya niat untuk bersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Seru Yu Yan Luo dan Zuan, keduanya terkejut. Bukankah Yu Yan Luo sudah membawa Paman Ming ke lukisan dunianya? Semua yang hadir hampir melupakan keberadaannya setelah semua yang telah terjadi. Zuan berpikir, setelah semua ini, dia adalah bos terakhir yang sebenarnya. Yu Yan Luo mengeluarkan lukisan dunianya dan melihatnya. Paman Ming jelas masih di dalam, tapi dia sudah menjadi mayat. Hah, baru pada saat itulah Yu Yan Luo menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia hanya membawanya ke dunianya, dan tidak berencana untuk membunuhnya. Biasanya, dengan kultifasi Paman Ming, dia seharusnya tidak mati di dalam. Dia tiba-tiba menatap ke arah pihak lain dan bertanya, bagaimana kamu bisa melarikan diri. Jian Yan Yanyo, tidak? Itu Paman Ming sekarang, tersenyum bangga. Dia berkata, saya tidak pernah masuk ke dalam. Apa yang anda masukkan ke dalam lukisan anda hanyalah cangkang kosong. Sebuah cangkang kosong. Yu Yan Luo memikirkan kembali adegan sebelumnya. Sepertinya dia menahannya terlalu mudah. Zuan terkejut. Dia bertanya, apakah kamu memasuki tubuhnya ketika dia pergi ke kolam untuk mengeluarkan sisa-sisa Jian Yan Yanyo? Paman Ming memberinya ekspresi terkejut dan menjawab, persepsi dan pemikiran Sir Zhu sangat teliti, seperti yang diharapkan. Tidak heran anda bisa menemukan kebenaran plot melawan Jian Yan Yanyo. Zuan bergumam pada dirinya sendiri, untuk memiliki seseorang dengan begitu mudah, dan kemudian meninggalkan daging dengan begitu mudahnya. Ada teknik absurd seperti itu di dunia ini. Bukankah itu berarti anda memiliki hidup yang kekal? Dia telah mengalami bahaya kerasukan secara pribadi. Old Mi menginginkan tubuhnya, tetapi bahkan itu tidak sekonyol ini. Anda dapat menyingkirkan tubuh anda kapanpun anda mau, dan anda juga dapat mengganti host kapanpun anda mau. Bibir merah Yu Yan Luo bergerak saat dia menjelaskan, saya ingat bahwa ada cabang yang tidak jelas dari ras fin, ras parasit. Ras itu bisa meletakkan keturunannya di tubuh mangsanya. Selama masa pertumbuhan mereka, mereka menelan organ internal tubuh mangsa sebagai makanan, dan setelah mereka benar-benar matang, mereka keluar dari tubuh. Parasit yang paling kuat bahkan dapat mencuri daging target dan menggantikannya. Dia bertanya pada Paman Ming, apakah kamu dari ras parasit? Paman Ming benar-benar terkejut dan menjawab, Nyonya sebenarnya tahu banyak bahkan tentang klan terpencil dari ras iblis. Bahkan ras iblis lain pun tidak tahu tentang ras kita. Apakah kamu mengakuinya? Yu Yan Luo bertanya, terlihat serius. Memang, aku dari ras parasite. Terlebih lagi, saya adalah parasit mata hitam cerah yang paling bergengsi, kata Paman Ming dengan bangga. Dia tidak punya niat untuk bersembunyi lagi, jelas percaya bahwa semuanya sudah di bawah kendalinya. Tidak heran kamu menyebut dirimu Paman Ming, kata Zhu An sambil menghela nafas. Dunia ini benar-benar sangat misterius. Dia telah bertemu dengan taois nyamuk penghisap darah sebelumnya, dan sekarang, dia telah menemukan parasit yang hidup dari tubuh lain. Keduanya juga memiliki kultivasi yang konyol. Apakah kamu sudah berencana untuk mendapatkan kepercayaan dari Adipati bertahun-tahun yang lalu? Yu Yan Luo mengerutkan kening dan berkata, kamu cukup berhati-hati dan teliti. Aktingmu cukup bagus. Mengapa saya harus melakukan sesuatu yang bodoh, untuk melayani orang bodoh itu selama beberapa dekade? Paman Ming mencibir. Tentu saja aku menemukan kesempatan untuk bersekongkol melawan Paman Ming, lalu mengambil alih tubuhnya. Kemudian, saya kembali ke duke Manor di tubuhnya. Petik 2 Yu Yan Luo mengangguk. Dia merasa aneh saat dia mengetahui bahwa Paman Ming bekerja dengan Jian Taiding. Lagi pula, tidak mudah untuk mengubah karakter seseorang setelah bertahun-tahun. Jian Yan Yanyo telah mampu mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi, dan selanjutnya menempati posisi yang begitu tinggi. Tidak mungkin dia setidaknya tidak memiliki tingkat wawasan yang cukup untuk menemukan plotnya. Sekarang, mereka akhirnya mendapatkan penjelasan. Zuan berpikir dalam hati, Paman Ming ini benar-benar menyedihkan. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani, namun semua yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tubuhnya dirasuki parasit. Sebagai manusia, kematian tidak terlalu menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah diperlakukan sebagai makanan oleh sesuatu yang lain, atau bahkan parasit mengubahnya menjadi makhluk yang tidak hidup atau mati. Paman Ming hanya bisa menghela nafas sambil menatap Zuan. Saat aku melihatmu muncul di duke Manor dalam wujud Jian Yanyo, dan lebih jauh lagi tanpa ada celah dalam perilaku, kupikir ada salah satu dari jenisku yang memiliki motif yang sama. Untungnya, saya tidak merasakan energi yang akrab dari tubuh Anda, atau semua kerja keras saya selama bertahun-tahun hanya akan bermanfaat bagi orang lain. Karena kamu tahu aku bukan salah satu dari jenismu, mengapa kamu masih harus datang dengan Jian Taiding jauh-jauh ke sini untuk menyelidiki? Zuan bertanya dengan muram. Karena kamu terlalu mirip, jawab Paman Ming, menatapnya dalam-dalam. Aku bahkan mulai bertanya-tanya apakah Jian Yanyo telah bangkit sebelumnya dan akan menghancurkan rencanaku. Yu Yan Luo tercengang ketika mendengar itu, berseru, jadi Yanyo benar-benar masih hidup. Memang, sebenarnya, aku sudah tahu dia memiliki seni ulat sutera emas beberapa waktu lalu. Jika dia tidak mencoba percobaan ini, saya benar-benar tidak akan bisa berbuat banyak padanya dengan kultifasinya, jawab Paman Ming. Yu Yan Luo dengan cepat menjelaskan kepada Zuan, meskipun ras parasit itu aneh, mereka sebenarnya sangat lemah. Mereka hanya bisa merencanakan dari kegelapan. Akal dan strategi adalah semacam kekuatan, jawab Paman Ming, tidak terlalu senang dengan penilaiannya. Dia mendengus, saya selalu berbaring menunggu Jian Yanyo untuk menantang persidangan ini. Tetapi orang itu penuh dengan keterikatan yang melekat, dan dia sudah terlalu lama menikmati kedudukan dan kekayaannya yang tinggi. Dia benar-benar menyerah pada kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena ketidakberdayaan, saya hanya bisa mencari Jian Taiding. Orang itu kebetulan mendambakanmu, adik iparnya yang cantik, jadi kami segera cocok. Kalian berdua juga tahu apa yang terjadi setelahnya. Jian Yanyo berada di ujung tali, dan saya sengaja memberinya kesempatan untuk melarikan diri ke sini. Dia tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa menyerang percobaan terakhirnya. Pada saat itu, semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencanaku. Yu Yan Luo menghela nafas dan berkata, parasit dengan tingkat kecerdasan paling rendah paling menyukai ulat sutera. Yanyo kebetulan telah mengembangkan seni ulat sutera emas juga. Dia benar-benar akhirnya menghadapi musuh alaminya. Memang, ketika dia berubah menjadi kepompong, saya menanamkan benih jiwa saya ke dalam kepompong. Begitu dia berhasil melewati ujian terakhir dan kekuatannya meningkat pesat, saya kemudian bisa dengan lancar mengambil alis semuanya. Tubuhnya, kultivasinya, identitasnya, bahkan wanitanya, kata Paman Ming dengan percaya diri. Itu adalah rencana yang harus dia rahasiakan begitu lama, jadi dia benar-benar membutuhkan setidaknya seseorang untuk mendengarnya sekarang. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Dia menatap Zuan dan berkata, Tapi saya tidak pernah berharap Anda mengalami semua yang seharusnya menjadi milik saya sebelumnya.